Bab 1421 Pembantaian Marah Pada saat ini, Si Hao dipenuhi amarah, akan melepaskan pembantaian besar-besaran. Ketika dia mengetahui bahwa kedua serangga itu bersembunyi di belakang kakek Wang Si, amarah yang membunuh meluap ke langit. Seperti yang diharapkan, ini dilakukan oleh keluarga Wang, Wang, sebenarnya menyimpan motif keji seperti itu, ingin menyakitinya sampai mati saat dia menghadapi kesengsaraan. Musuh sudah sehina ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia secara alami tidak bisa menahan diri, sekarang benar-benar meledak dengan kemarahan. Apa Wang Si? Apa Jin San? Dia akan langsung membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Semua orang yang berani menghentikannya, dia akan langsung membunuh. Dia sudah mengangkat telapak tangannya, mulai membentuk jejak, akan langsung mengambil tindakan terhadap Wang Si dan Jin San. Membantai para jenius, bukankah ini yang disukai keluarga Wang? Wang, kemudian, dia hanya akan memberikan demonstrasi di sini. Ini terutama terjadi ketika Jin San sekarang mengambil tindakan terhadapnya, akan menyerangnya, mengirim tamparan tangan, ingin melawannya, jadi dia bertindak lebih tidak sopan. Zaner, mundur sekarang. Kakek Jin San melangkah pada saat genting, mendorongnya ke belakang, membuat telapak tangannya tidak mengenai apa-apa, tidak punya pilihan selain menahan diri. Kakek, mengapa kamu melakukan ini? Jin San tidak mau berhenti di sini, ekspresinya dingin, bersih keras menyerang. Itu karena tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata ini di depan wajahnya sebelumnya. Baru saja, Huang sebenarnya tidak memperlakukannya dengan penting, langsung menyatakan agar dia tersesat, atau dia akan membunuhnya. Seberapa mendominasi ini, lupakan Jin San, bahkan semua orang tercengang. Jin San yang mulia, yang dikenal sebagai surga kebanggaan satu generasi, sebenarnya dicacimaki oleh yang lain. Sementara itu, kakeknya menghentikannya, tidak mengizinkannya untuk bertarung tetapi malah memerintahkannya untuk mundur. Ini membuat semua orang terkejut. Si Hao, apa yang terjadi? Cao Yuseng berteriak, dia secara alami tahu bahwa sesuatu yang besar terjadi, atau mengapa Si Hao bergegas keluar dari kolam petir, langsung bergegas menuju keluarga Wang. Mereka merilis jenis serangga aneh, yang ingin menyakitiku. Si Hao berkata dengan suara mendung. Apa, segera ada orang-orang yang tercengang, pikiran mereka terguncang. Si Hao mengekspos mereka di sini sebagai tanggapan terhadap Cao Yuseng secara alami karena pertimbangan keamanan, menghindari beberapa orang menjadi putus asa, melakukan sesuatu tanpa memperhatikan apapun. Sekarang dia berbicara, dia percaya bahwa pasti akan ada tokoh-tokoh hebat yang akan khawatir. Gangguan kesengsaraan surgawi di sini sangat hebat, itu pasti akan menarik perhatian. Selama ada tokoh-tokoh hebat untuk menghentikan orang-orang realem rilis diri, Si Hao tidak perlu khawatir lagi, dapat dengan tenang berurusan dengan yang lain. Orang-orang yang ingin menyakitinya harus membayar harganya. Terlalu jauh, bertindak kejam ini, mencoba menyakiti Huang saat dalam kesusahan surgawi, kalian semua benar-benar gila. Huang bertarung melawan pihak lain, mendapatkan ketenaran besar melalui pembunuhan, namun kalian semua ingin menyakitinya sampai mati. Cao Yuseng berteriak, tidak takut membuat segalanya menjadi lebih besar, melakukan ini dengan tepat untuk membangkitkan semua pihak. Apakah kalian semua masih memiliki karakter? Semut tanduk surgawi berteriak. Adapun kelinci kecil, dia berusaha lebih keras, terus menerus memarahi mereka, berteriak keras, mengejutkan para ahli dari semua sisi. Yang lain juga merasakan kebencian, masa bergejolak, banyak orang merasa ini sudah keterlaluan. Bahkan jika ada dendam di antara keduanya, mereka tetap tidak bisa menyakitinya seperti ini. Sekarang, ketika mereka harus dengan suara bulat mengarahkan kekuatan mereka ke sisi lain, ada seseorang yang bertindak kejam seperti ini, ingin menyakiti makhluk muda tertinggi sisi mereka sampai mati, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kamu berbicara fitnah berbisa. Kakek Wangsi berteriak, ekspresinya sangat dingin. Pada titik ini, dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia mati, atau dia sudah selesai. Pada kenyataannya, dia sudah tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik, dia mungkin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian hari ini. Hal lama, kamu diam-diam mencoba menyakitiku, dan sekarang, kamu malah menyalahkanku karena menuduhmu salah. Si Hao berteriak dengan dingin, menekan ke depan. Huang, sebaiknya kamu tidak pergi terlalu jauh. Di belakang, Jin Zhan berkata dengan suara cekung. Tersesat, berdiri dengan patuh di samping. Jika bukan karena kakekmu menghentikanmu, aku pasti akan membunuhmu. Si Hao berkata, sangat kesal. Saat ini, dia sangat membenci keluarga Wang, tidak ingin mendengarkan Jin Zhan. Wang Xi ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh kakeknya. Dia diam-diam menyuruhnya untuk segera pergi, bahwa dia tidak bisa tinggal di sini. Huang, bahkan jika kamu ingin secara tidak adil menuduh orang lain melakukan kejahatan dan dosa, menambah kotoran pada keluarga Wangku, kamu tidak perlu terburu-buru, kan? Anda harus melakukannya hanya setelah benar-benar yakin akan kemenangan. Kakek Wang Xi berbicara dengan dingin dan dalam, tampak sangat tenang. Ini adalah setengah mengancam, setengah pembenaran. Pada saat ini, tidak mungkin dia akan menundukkan kepalanya dan mengakui, dia harus bertahan sampai akhir. Dia tahu bahwa klannya mungkin tidak melangkah keluar untuknya, akan meninggalkannya, tapi dia sendiri tidak bisa mengakuinya. Pada saat yang sama, ada klan kuat yang diam-diam menunjukkan metode untuk membawa pergi kotak batu itu, membawa pergi roh petir. Itu tidak bisa hilang di luar. Hong! Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar di kehampaan, kekuatan magis bergetar. Gelombang kekuatan misterius memutuskan tempat ini, kekuatan magis yang mencoba membawa kotak batu itu berserakan. Jelas bahwa seseorang diam-diam mengambil tindakan, menghentikan tingkat atas keluarga Wang. Saat ini, kecuali seseorang datang, benar-benar merobek semua wajah untuk merebut kotak batu, tidak ada cara lain. Jika mereka berani mengakui bahwa roh petir adalah keluarga Wang, bahwa itu berasal dari klan mereka, maka ahli lain mungkin akan ditarik keluar untuk memberikan pukulan berat, membuat perawat keluarga Wang keluhan. Kamu tua, meskipun setengah tubuhmu sudah akan dikubur, kamu masih tidak menginginkan wajah apapun. Kata si Hao. Dia mengambil langkah besar ke depan, membawa cahaya kilat, berteriak, keluar dari sini sekarang juga. Dia memaksa mundur dua roh petir itu, mengaduk petir, meledak ke depan. Buka kotak batu, biarkan roh petir pergi. Seseorang mengirimkan suara. Ekspresi kakek Wang Xi memucat. Dia tahu bahwa dia ditinggalkan oleh klannya, semua harapan sekarang berubah menjadi debu. Namun, dia masih harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan. Cii. Tiba-tiba, dua garis cahaya mengalir ke langit, satu emas, satu perak, ingin berlari. Kau ingin lari, tidak akan semudah itu. Teriak si Hao. Dia melihat makhluk-makhluk petir ini, merasa bahwa mereka sangat kuat. Jika mereka dibesarkan dengan benar, mereka benar-benar akan menjadi pelayan pertempuran tingkat atas. Mereka terlalu tangguh. Generasi muda, kamu menggertak orang lain terlalu tak tertahankan. Anda jelas mendorong serangga aneh untuk bergegas ke arah saya, mencoba mengjebak saya. Yang tua ini tidak setuju, aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Kakek Wang Xi berteriak, menyerang ke depan, ingin menghentikan si Hao dan memberikan waktu kepada kedua roh petir itu untuk berlari. Tua, ketidaktahuanmu benar-benar telah mencapai tingkat yang jarang terlihat. Si Hao meletus, tinjunya pecah, membuat langit runtuh dan bumi terbelah. Meskipun dia tidak secara langsung memasuki alam pemutus diri, dia masih tidak lebih lemah dari makhluk tingkat ini. Kakek Wang Xi adalah seorang ahli self-suffering realem. Saat ini, meskipun dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia masih menderita kerugian besar, benar-benar diledakkan oleh tinju si Hao sampai dia batuk darah, terus jatuh ke belakang. Generasi yang lebih muda, bukankah kamu terlalu sering menindas orang lain? Jika memungkinkan, Anda harus membiarkan orang lain pergi. Kakek Jin San angkat bicara. Begitu si Hao bergegas ke surga, dia mengirim tinju ke bawah. Kakek Jin San mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan, membantu kakek Wang Xi. Si Hao tidak melihat hasil dari tinju itu, malah menembak seperti kilat, mengejar dua roh petir, ingin menangkap mereka. Pertempuran ini mengejutkan banyak orang. Mungkinkah ini roh petir yang legendaris? Di kota Kaisar, akhirnya ada monster tua yang mengenali roh petir, ekspresi penuh keterkejutan. Orang-orang keluarga Wang menghela nafas. Mereka tahu bahwa tidak mungkin ketiga serangga surgawi ini akan kembali ke keluarga Wang, hanya dua kata roh petir saja sudah cukup untuk mengejutkan sosok-sosok kuat itu. Mereka percaya bahwa Meng Tianzeng kemungkinan besar bahkan akan melangkah keluar. Chi! Si Hao mengejar satu, yang lain ingin lari. Akibatnya, sebuah tangan besar diam-diam mengulurkan tangan, ingin merebutnya. Peng! Tiba-tiba, cahaya redup muncul, seseorang mengulurkan jari, meledakkan tangan besar itu. Apalagi ada suara yang terdengar. Karena serangga surgawi ini datang setelah Wang, muncul karena kesengsaraannya, maka dia harus menjadi orang yang menaklukkan mereka. Seorang toko besar datang ke keputusan ini. Orang yang diam-diam ingin memperebutkan lighting spirits menghela nafas, tidak punya pilihan selain mundur. Ya, itu pindah. Tepat pada saat ini, Lunar jadi rabit terkejut. Itu karena di antara hal-hal yang Si Hao percayakan kepada mereka, ada satu kepompong yang bergerak. Selain itu, dengan cepat pecah, cahaya warna-warni kemasan bermekaran. Seekor makhluk bergegas keluar dari kepompong. Kaisar kupu-kupu muncul di dunia, benar-benar bangun saat ini. Satu tidur berlangsung bertahun-tahun. Itu sebelumnya memperoleh keberuntungan alami yang besar, menyerap esensi dari kupu-kupu kaisar kuno, sehingga selalu berubah di dalam kepompongnya, menunggu untuk terbang ke surga. Bahkan Si Hao tidak mengharapkannya untuk bangkit kembali hari ini. Serahkan padaku. Kaisar kupu-kupu mentransmisikan suara. Ci. Itu terlalu cepat. Kaisar kupu-kupu melebarkan sayapnya, bersinar dengan kemegahan yang tak tertandingi. Seolah-olah matahari kemasan mekar di sini. Itu melebarkan sayap emasnya, bergegas ke langit, mengejar roh petir lainnya, mengiringnya menuju Si Hao. Kaca. Roh petir itu menyerang, melepaskan kilat, tetapi dengan sedikit goyangan sayap kaisar kupu-kupu, semua pancaran petir tersebar, tidak dapat melukainya. Semua orang tercengang, makhluk penentang surga macam apa ini, yang benar-benar mampu melawan roh petir. Si Hao tercengang. Roh petir emas dan perak keduanya diserahkan padanya. Dia ingin melihat seberapa kuat kaisar kupu-kupu sebenarnya. Kedua roh petir sangat marah. Mereka sombong, memiliki harga diri mereka sendiri, tetapi mereka sebenarnya dipandang rendah seperti ini. Mereka semua menyerang, Hong. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketika kaisar kupu-kupu mengepakkan sayapnya, kekosongan itu runtuh. Seakan laut bergemuruh, bumi berguncang, dunia berguncang. Semua orang merasa ngeri, ruang hancur, terus meluas, hampir menelan kubah surgawi. Serangan dua roh petir tidak bisa melukainya. Chi. Kedua roh petir tiba-tiba berakselerasi, melemparkan diri mereka dengan ganas. Keduanya membuka mulut, memperlihatkan taring tajam mereka untuk menggigit kupu-kupu kaisar. Kaisar kupu-kupu itu terlihat lembut, cantik, dan sempurna, tetapi saat ini, kekuatan surgawi yang ditampilkannya sudah cukup untuk membuat semua orang terkejut. Ki yang, sepasang sayap emas menghantam dengan ganas, masing-masing menyerang satu tubuh roh petir, mengeluarkan suara yang bergema. Mereka langsung dihancurkan di bawah. Semua orang agak tercengang, seekor kupu-kupu benar-benar menekan dua roh petir yang dikenal karena kekejamannya, mengambil keuntungan. Ketika dia melihat adegan ini, si Hao benar-benar santai, berbalik untuk bergegas membunuh kakek Wangsi. Dia berteriak, hal lama, saatnya untuk menyelesaikan akun di antara kita. Keluarga uang Anda bertindak seperti ini, ya, demi berurusan dengan saya, mereka bahkan tidak ingin muka lagi, berani melakukan apapun. Petik 2. Generasi yang lebih muda, jika Anda terus memfitnah keluarga uang saya, jangan salahkan klan saya karena tidak sopan kepada Anda. Kakek Wangsi berteriak, menunjukkan kekuatan sementara lemah di dalam. Teman kecil, jangan pergi terlalu jauh. Kakek Jinzan juga berbicara tidak terlalu jauh. Semuanya sudah dilakukan, namun kalian semua bahkan tidak berani mengakuinya, jadi keluarga uang tidak lebih dari ini. Selain itu, Anda semua mengatakan bahwa Anda akan bertindak tidak sopan, namun Anda masih berbicara tentang apa yang terlalu jauh. Hari ini, saya akan menunjukkan ketidak sopanan, ambil dua kepala dulu. Teriak Si Hao. Dia mengambil tindakan, tidak menahan sama sekali. Dia mengaduk cahaya kilat, bergegas maju untuk menyerang kakek Wangsi. Menuju individu self-suffering realm, dia sekarang tidak merasa takut. Hong. Hanya pancaran petir kesengsaraan surgawi sudah cukup untuk membuat ekspresi individu self-suffering realm berubah, apalagi kekuatan bertarungnya yang mengejutkan saat ini. Kamu, meskipun kakek Wangsi berusaha melindungi dirinya sendiri, dia masih langsung terluka, batuk seteguk darah. Berhenti, kakek Jinzan berteriak, ingin menghentikannya. Saya masih belum menyelesaikan akun dengan Anda, namun Anda berani ikut campur. Kamu bisa datang juga, Si Hao mengeluarkan raungan. Dia mengacungkan lengannya, seberkas sinar kilat seperti aliran bintang bergegas, meledakkan orang ini. Kamu berani, di kejauhan, Jinzan sangat marah. Dia bertahan selama ini, tetapi sekarang dia melihat Si Hao bertindak seperti ini, bahkan berani menyerang tetua klan keluarga Jin, dia akhirnya meletus. Kembali, di kejauhan, sebuah teriakan terdengar, menghentikan Jinzan. Hong. Tepat pada saat ini, Si Hao menggunakan kekuatan terbesar untuk melawan kedua tetua, menempati keuntungan, apalagi melukai mereka dengan serius, membuat kedua tetua batuk darah dalam jumlah besar. Generasi muda, kamu, kakek Wangsi berteriak dengan marah. Dong. Tinju lain pecah, apalagi disertai dengan cahaya petir. Kakek Wangsi tidak bisa bertahan lagi, seluruh tubuh terbelah seperti porselen, tubuh hancur. Katakan padaku di sini mengapa kamu menyakitiku, dan aku bisa meninggalkanmu dengan hidupmu. Kata Si Hao. Kamu bermimpi, kakek Wangsi tidak berani menghianati keluarganya. Kalau begitu aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Si Hao memadatkan jejak magis, melihat ke bawah dari atas, menekan ke bawah. Bukti apa yang dia butuhkan. Hanya saja dia ingin mempermalukan keluarga Wang. Karena pihak lain tidak ingin berbicara, maka dia hanya akan membunuhnya dengan kekuatan penuh. Uh. Garis cahaya berdarah meletus. Kakek Wangsi terbunuh di sini, benar-benar meledak. Kamu juga? Aku terlalu malas untuk bertanya. Aku akan langsung mengirimmu ke jalanmu. Si Hao berkata kepada kakek Jin San. Tidak ada ketegangan. Dalam pancaran tinju yang mengejutkan, kakek Jin San juga melepaskan tembakan keras, membunuh, darah mewarnai langit merah. Kamu berani? Di kejauhan, mata Jin San merah padam, niat membunuh meluap. Ada juga Wangsi yang berdiri di kejauhan, wajah penuh kejutan. Bab 1422 Pertemuan Yang Kuat. Dua ahli self-suffering realem terbunuh secepat ini. Rambut halus semua orang di Pulau Jadeval berdiri tegak, merasa sangat terkejut. Seberapa kuatkah Huang? Kamu, di kejauhan, Wangsi menunjuk Si Hao, tidak bisa mengatakan apa-apa. Kakeknya sangat kuat, namun Huang membunuhnya tepat setelah mengatakan dia akan melakukannya, melakukannya dengan cara yang bersih dan langsung. Saya akan membunuhmu, teriak Jin San, rambut panjang berterbangan, alis berdiri tegak, mata penuh darah. Ketika dia membuka mulutnya, teks tulang membentuk aliran berbintang, menabrak Si Hao. Seteguk kekuatan bintang bawaan yang dicampur dengan kekacauan utama, yang diketahui mampu menjatuhkan matahari dan bulan disempurnakan ke puncaknya, meretas kubah bintang, mengoyak kosmos, semua ini bukan masalah. Kembali, tiba-tiba, sebuah suara ditransmisikan dari belakang. Selain itu, gerbang spasial dibuka, tangan besar biru berkilauan terulur, meraih Jin San dengan suara peng, membawanya pergi. Semua orang di sini tercengang. Mereka berpikir bahwa Jin San mungkin menjadi gila, bertarung sampai mati dengan Si Hao, tidak pernah berharap dia akan langsung ditangkap. Tak perlu dikatakan, itu pasti seseorang dari keluarga Jin. Semua orang merasa lega, itu pasti karena sosok hebat memperhatikan dengan ama. Sekarang, situasinya sudah berkembang menjadi keadaan yang rumit, keluarga Jin ingin sementara waktu melepaskan diri dari masalah ini. Terlepas dari apakah mereka akan mengejar Si Hao karena membunuh seorang kultifator dari klan mereka, itu adalah sesuatu yang akan datang kemudian, mereka tidak ingin menjadi titik fokus dari badai ini. Paling tidak, yang terbakar para seharusnya keluarga Wang, bahkan lebih sial daripada keluarga Jin, sebenarnya akan kehilangan tiga roh petir. Kekalahan ini tidak terbayangkan. Hal-hal ini terlalu berharga, jarang terlihat di dunia ini, tidak banyak dari mereka yang ada dari masa lalu sampai sekarang. Di dunia saat ini, bahkan tokoh tingkat tertinggi pun tidak percaya bahwa ada hal-hal seperti roh petir yang ada. Sekarang, keberadaan mereka terbukti, contoh hidup terlihat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak kaget. Ini pasti masalah yang luar biasa. Sementara itu, sebagai salah satu karakter utama, Si Hao sebenarnya bisa menaklukkan roh petir, ini membuat semua orang semakin terkejut. Huang terlalu kuat, saya pikir saya sudah menilai dia tinggi, tetapi baru sekarang saya menemukan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang saya bayangkan. Roh petir, mereka dikenal sebagai makhluk yang tak tertandingi, namun mereka benar-benar dikalahkan, apalagi mereka bertiga. Seseorang harus memahami bahwa mereka bahkan berani melawan kesengsaraan petir, mampu memakannya. Semua orang bisa melihat pencapaian pertempuran Huang dengan mata kepala sendiri, membuat mereka semua khawatir. Mereka akhirnya tahu mengapa dia bisa mengalahkan sepuluh raja sendirian di perbatasan langit merah. Dua ahli keluarga Wang dan keluarga Jin sebenarnya mudah dibunuh. Huang terlalu cepat. Bagaimana dengan Jin San? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah nomor satu dalam metode dunia saat ini? Kenapa kamu pergi? Jika Anda punya nyali, maka datang ke sini dan lawan Huang. Seseorang berteriak, membuat keributan di sini. Setelah menderita kejutan awal, kemudian menenangkan diri lagi, beberapa pembudidaya muda memihak Si Hao, menganggap tindakan keluarga Wang sebagai penghinaan. Mereka secara alami juga tidak melihat keluarga Jin San dalam pandangan yang baik. Ini terutama benar mengenai keluarga Wang, benar-benar melepaskan makhluk mengerikan seperti itu saat Si Hao melintasi kesengsaraan, merusak tubuh magisnya, merebut buah daunya. Sekarang, berita sudah keluar, banyak orang memahami hal macam apa roh petir itu. Sambil merasa kaget, mereka juga merasa takut. Mereka hanya tiga serangga panjang sumpit, namun mereka benar-benar bisa melahap cahaya petir, merusak buah dao seseorang. Mereka menjadi lebih kuat melalui kesusahan surgawi, perlu menelan cairan kesengsaraan petir. Pri Wang Si, keluarga Wangmu sudah keterlaluan, kan? Seseorang berbicara, mencaci maki Wang Si. Wajahnya pucat, merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung Si Hao, dan juga terguncang karena kematian kakeknya. Saat ini, dia agak linglung, ketika dia mendengar ini, matanya pulih. Pri Wang Si, kenapa kamu tidak mengundang tunanganmu Jin San untuk bertarung? Bertarung dengan terhormat lebih baik daripada melepaskan roh petir untuk melukai buah dao seseorang, kan? Kita harus melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Seseorang berkata, publik secara alami akan memiliki pendapatnya sendiri tentang masalah ini. Tepat pada saat ini, gerbang spasial terbuka, mengalir dengan cahaya kabur. Tekstulang muncul beruntun, membawa Wang Si pergi. Keluarga Wang tidak mengirim ahli, karena jika mereka mengirim seseorang dalam situasi seperti ini, ambil tindakan, itu pasti akan memprovokasi sosok luar biasa di Imperial Pass. Misalnya, Penatua Agung Meng Tianzeng, dia seharusnya sudah keluar, sampai-sampai dia bisa mengambil tindakan terhadap lima naga keluarga Wang. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Roh Petir telah berpindah pemilik. Mereka tidak bisa diambil kembali. Itu benar-benar membuatku sakit sampai mati. Seseorang dari keluarga Wang berteriak, tetapi suaranya sangat rendah, tidak berani membiarkan orang lain mendengar. Ini adalah jenis lolongan yang ditekan. Itu karena mereka kehilangan jenis makhluk yang tak tertandingi. Jika mereka dibesarkan dengan benar, mereka akan menjadi sesuatu yang bisa diandalkan oleh klan, tetapi pada akhirnya, mereka hilang begitu saja. Siapa yang mengira bahwa Roh Petir yang kuat yang memiliki keunggulan bawaan dalam kesusahan kilat ditemukan oleh Wang, bahkan tidak dapat meluncurkan serangan tersembunyi padanya. Pada saat ini, pertempuran di kejauhan sangat intens. Kaisar kupu-kupu bertarung melawan dua makhluk, satu emas, satu perak, pemandangan yang mengejutkan. Itu dengan lembut mengayunkan sayapnya, celah-celah kekosongan besar memanjang keluar siapa yang tahu berapa banyak li, seluruh langit tampak seperti akan runtuh, membuat semua ahli merasa khawatir. Orang ini sebelumnya menyerap esensi dari kupu-kupu Kaisar kuno, berubah selama beberapa tahun, manfaat yang diperolehnya sungguh tak terbayangkan. Cao Yuseng berkata sambil menghela nafas. Dia mengerti masalah ini, tetapi dia masih terkejut. Di dalam gua tempat Kaisar kupu-kupu kuno tinggal, sebelumnya ada kunci kuno yang diperoleh si Hao. Justru karena itulah dia memperoleh kitab suci yang tidak dapat dihancurkan di gunung abadi laut utara. Memikirkan kembali, ada alasan dibalik mengapa gua Kaisar kupu-kupu memiliki hal semacam itu. Kaisar kupu-kupu itu sendiri terlalu menakutkan. Saat ini, Kaisar kupu-kupu agak marah. Sebelumnya, itu sudah menghancurkan dua roh petir di bawah sayap emasnya, mengambil keuntungan, tetapi tidak pernah menyangka kedua makhluk ini menjadi menakutkan ini, tidak membungkuh setelah sekian lama bertarung dengan semua yang mereka miliki. Kiyang. Kaisar kupu-kupu terlihat lembut, menari dengan ringan dan anggun, tetapi kekuatan serangannya benar-benar terlalu menakutkan. Sayap kupu-kupu emas menebas, percikan terbang kemana-mana, meninggalkan luka mengerikan di tubuh roh petir perak, dagingnya rusak, darah berjatuhan. Tubuh roh petir tidak bisa dihancurkan, selain si Hao, pada tingkat ini, sangat sulit bagi orang lain untuk melukai mereka. Sekarang, kupu-kupu kaisar benar-benar mencapai ini. Hong. Roh petir emas itu menawarkan dukungan, seberkas kilat emas keluar dari mulutnya, disertai dengan energi kacau, bahkan memiliki gumpalan kabut abadi. Ini membuat semua orang yang melihat adegan ini terkejut. Ini adalah kabut abadi yang telah menyatu dengan daging, kilat disertai dengan seteguk darah. Jenis makhluk ini, terlalu menakutkan, itu memiliki kekuatan dao abadi. Beberapa orang berteriak ketakutan, tercengang ketika mereka melihat, tubuh agak dingin. Benar saja, kilat yang didukung oleh darah roh petir bahkan lebih kuat, menghancurkan kaisar kupu-kupu. Roh petir berwarna perak membebaskan diri. Kedua roh petir berteriak, sangat marah. Mereka berdua menunjukkan kekuatan mereka, mengaduk petir. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya surgawi, satu emas, satu perak, bergegas ke langit dan menyelam ke bumi, bertempur dalam pertempuran berdarah melawan kaisar kupu-kupu. Pertempuran ini terlalu intens, menarik perhatian semua orang. Banyak orang memendam kecurigaan, kupu-kupu macam apa ini? Bagaimana bisa sehebat ini? Seseorang mengatakan nama kaisar kupu-kupu, tetapi mereka yang mengetahuinya terlalu sedikit, tidak banyak yang mengetahui tentang pencapaian pertempurannya di masa lalu. Itu karena hal ini terlalu langka, hanya muncul sekali di zaman kuno, apalagi memasuki alam bawah, catatan yang berkaitan dengannya terlalu langka. Ada kemungkinan bahwa itu seperti pelindung, bukan milik dunia ini, berasal dari tempat yang jauh dan kuno. Seseorang berkata dengan tenang. Garis keturunan pelindung sembilan surga sepuluh bumi, nenek moyang duguyun diduga bukan milik dunia ini, memiliki tempat asal lain. Ki yang sepasang sayap kupu-kupu berwarna emas dan cemerlang, menyapu semua yang ada di depannya. Pada akhirnya, itu merebut keuntungan lagi, melawan keduanya sendirian, membanjiri roh petir. Semua orang terdiam, pada saat yang sama sangat terkejut. Kupu-kupu kaisar ini terlalu kuat, bahkan mampu menekan roh petir yang tak tertandingi, ras jenis ini terlalu aneh. Orang harus memahami bahwa ini adalah makhluk yang mengikuti Si Hao, tinggal bersamanya. Mampu menaklukkan roh petir sendiri adalah satu hal, namun kupu-kupu emas yang mengikutinya juga bisa melakukan ini. Ini, banyak orang terkejut, merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jika mereka tumbuh dewasa, seberapa menakutkan mereka nantinya. Makhluk di sisi Si Hao pasti akan memiliki tingkat kekuatan tertinggi, di masa depan, mereka bisa menekan segala arah. Roh petir ditundukkan, seseorang berteriak ketakutan. Setelah pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama, mencapai lebih dari 400 gerakan, kaisar kupu-kupu menaklukkan dua roh petir. Satu sayap menekan satu, menekan mereka, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Si Hao tersenyum, berjalan dari kesengsaraan petir, menerapkan segel pada dua roh petir sendiri. Dia menempatkan mereka bersama-sama dengan yang dari sebelumnya, menyimpannya. Dia tidak membunuh mereka, merasa hal semacam ini sangat berguna. Jika dia bisa mengambilnya untuk dirinya sendiri, mereka pasti akan menjadi pelayan pertempuran yang kuat. Dengan hal-hal seperti ini, tidak ada individu yang hadir yang bisa tenang. Tempat ini meletus dengan kebisingan, banyak orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, Si Hao tidak memperhatikan hal-hal ini. Dia duduk di kolam petir, benar-benar menyempurnakan semua cairan kesengsaraan petir yang belum dia serap. Kemudian, dia memasuki lapisan ke-10 surga untuk merebut kolam petir sejati terakhir. Ada kolam petir lain, ketika sekelompok anak muda melihat ini, mereka semua merasa agak pusing. Tentu saja ada surga ke-10. Itu tinggi di atas, ruang yang diciptakan dari cahaya surgawi. Petir di sana tidak ganas, tetapi sangat lembut. Namun, ketika Si Hao masuk, ingin merebut kolam petir, keberuntungan menjadi jahat. Petir menyambar, guntur bergemuruh, angin bertiup kencang, serangannya ganas. Si Hao tetap tidak bergerak, melawan dengan seluruh kekuatannya, bergegas dengan kecepatan ekstrim, langsung tiba di dekat kolam petir. Kolam ini sangat kecil, kurang dari satu kaki persegi. Namun, kekuatan cairan di dalamnya terlalu bersemangat, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari kolam di bawahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, malah menghasilkan kuali tulang, lalu dengan cepat mengumpulkannya, tidak berani membuang waktu karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Cairan itu merah dan berkilau seperti batu delima besar, juga seperti darah esensi surga dan bumi. Kekuatan di dalam terlalu besar, benar-benar tak ternilai. Pada saat yang sama, kolam ini sangat sederhana dan kuno, ketika dia merasakannya dengan tangannya, Si Hao terkejut. Ini jelas terbuat dari batu kuno, tidak terasa seperti dihasilkan dari petir. Karena cairan ini nyata, maka kolam itu, mungkinkah itu memiliki peluang untuk menjadi nyata juga? Bisakah saya membawa kolam ini bersama saya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kolam petir ini berbeda dari masa lalu, itu terlalu nyata, batu kokoh, penuh dengan aura kuno, memiliki jenis energi dao abadi khusus. Aku akan memindahkannya, ikut saja denganku. Si Hao mengerahkan kekuatan, menggunakan kemampuan surgawinya yang luar biasa, ingin membawa kolam ini pergi, memasukkannya ke dalam artefak magis penyimpanannya sehingga dia bisa menelitinya nanti. Di kejauhan, semua orang yang melihat pemandangan ini terdiam. Seberapa serakah huang, merebut cairan kesengsaraan petir adalah satu hal, namun dia bahkan akan membawa kolam itu pergi. Biasanya, tidak ada yang bisa mendapatkan seluruh genangan cairan. Di masa lalu, ketika si Hao melintasi kesengsaraan, dia pernah mengalami ini. Namun, baru saja, kolam kilat dari surga ke-9 adalah pengecualian, karena itu bukan keberuntungan alami utama dari kesengsaraan surgawi ini. Bab 1423 Kecerobohan Ekstrim Ka, 9000 sambaran petir menyambar pada saat yang sama, meledakkan si Hao sampai seluruh tubuhnya tersentak secara acak, beberapa area bahkan menjadi sangat hancur, tulang terlihat. Petir di surga ke-10 awalnya damai, bahkan jika itu menjadi gila karena dia mencoba merebut cairan kesusahan petir, seharusnya tidak seperti ini. Semua ini karena dia ingin membawa kolam petir itu sendiri. Pindah! Si Hao menggunakan kemampuan surgawinya yang luar biasa. Lautan reinkarnasinya bersinar, apalagi mengaktifkan teknik kunpeng, metode dewa wilau, dan hal-hal lain, berusaha sekuat tenaga untuk merebut kolam kuno ini. Semua orang tercengang, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Belum lama ini, mereka masih melihatnya menunjukkan surga mencapai kekuatan surgawi, memaksa kembali semua kesusahan kilat, sangat heroik. Tapi sekarang, itu benar-benar menjadi seperti ini. Baru saja, Huang membunuh tetua keluarga Wang dan keluarga Jin, tampak begitu gagah dan tampan, tapi sekarang dia mencuri kolam petir, sepertinya ada yang tidak beres, seorang wanita muda yang cantik bergumam pelan. Sesuatu yang sepertinya tidak benar. Mereka pada dasarnya adalah dua orang yang berbeda. Si Hao memiliki penampilan seorang pengerutu Wang, membawa kolam petir, tidak mau melepaskan apapun yang terjadi, menggunakan semua kekuatannya untuk memindahkannya. Hei, Huang, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu tidak seperti ini? Ini benar-benar agak memalukan. Lunar jadi rabit merasa malu untuknya. Ini terlalu ceroboh. Kolam petir terbentuk dari kilat, tidak nyata, hanya cairan kesusahan petir yang merupakan harta surgawi nyata yang dihasilkan dalam kehancuran, dapat dibawa pergi. Semut tanduk surgawi berkata, berpikir bahwa Si Hao tidak mengetahui hal ini. Saya tidak perlu Anda semua mengatakan ini kepada saya, saya tahu apa yang saya lakukan. Si Hao tetap bergeming. Dia yakin bahwa ini adalah kolam petir yang sebenarnya, karena setelah semua tes yang berbeda, dia masih merasa tidak ada kesalahan. Tentu saja, selama proses ini, dia tidak membuang waktu, menggunakan kuali tulang untuk mengumpulkan cairan kesengsaraan petir, takut dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia tidak bisa membawa cairan kesengsaraan petir. Benar saja, dia hanya bisa membawa setengah dari cairan kesengsaraan petir, bahkan mungkin tidak sebanyak itu, seperti sebelumnya. Namun, tepat pada saat ini, kolam petir hendak melarikan diri, bergemuruh saat bergerak. Meskipun hal-hal sudah seperti ini, kesengsaraan surgawi akan segera berakhir, petir masih gila, bahkan lebih ganas daripada kesengsaraan besar yang dihadapi Si Hao di sembilan surga sepuluh bumi, membuatnya terluka parah. Bahkan dia sendiri tidak berpikir bahwa pada titik penting, dia seharusnya berhasil melewatinya, tetapi pada akhirnya, dagingnya terpotong, seluruh tubuhnya hangus hitam. Bangun, Si Hao berteriak, masih berusaha sekuat tenaga. Kemudian, dia merasakan kehampaan bergetar, retakan besar memanjang keluar. Selain itu, pancaran petir menjadi jauh lebih berat, seluruh kesengsaraan surgawi akan memasuki celah-celah, akan menghilang di sini. Segel. Si Hao berteriak, menggunakan semua yang dia miliki. Enam reinkarnasi seni surgawi dao diaktifkan, suara kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Catatan primordial sejati beroperasi, pada saat yang sama, lautan reinkarnasinya bersinar, juga menekan kolam ini. Pada saat ini, kolam petir menyeretnya, akan memasuki celah besar di langit di atas. Tidak, cepat dan berhenti, jika Anda masuk, Anda pasti akan mati. Cao Yuseng berteriak keras. Banyak orang tercengang, dan kemudian mereka ngeri. Itu karena menurut rumor, jika mereka benar-benar menemukan sumber kesusahan kilat, maka itu pasti akan mengakibatkan pemberantasan tubuh dan roh, kematian daging, dao padam, tidak pernah ada pengecualian. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang yang pergi ke tanah asal dan kembali hidup-hidup. Kesengsaraan petir tidak dihasilkan oleh awan hujan, biasanya selalu tiba-tiba turun dari kubah langit. Namun, akan selalu ada sumbernya. Saat ini, si Hao hendak masuk, itu secara alami membuat orang lain menjadi pucat karena kaget. Bocah bau, kembali ke sini. Tepat pada saat ini, bahkan penatua agung Meng Tian Zheng terkejut. Dia merasakan gelombang dingin, takut si Hao akan mati karena risiko ini. Bocah ini terlalu berani, banyak tokoh generasi yang lebih tua bergegas. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah melihat seseorang dengan saraf seperti itu. Apa yang coba dilakukan orang ini? Apakah merebut setengah kolam cairan kesengsaraan petir tidak cukup serakah? Dia sebenarnya ingin mengambil kolam kecil ini juga. Tokoh generasi yang lebih tua semuanya merasa sedikit pusing. Mereka memandangnya, benar-benar tidak tahu bagaimana menilainya. Apakah ini jenius warping surga, atau apakah itu anak nakal yang tak tahu malu dan sembrono? Biarkan aku mencoba untuk terakhir kalinya. Si Hao menjawab, masih belum menyerah. Di kubah surgawi, beberapa retakan aneh muncul. Cahaya petir berkumpul di dalam. Pada saat ini, semua orang sedikit ketakutan, pada saat yang sama terkejut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, atau lebih tepatnya, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, hanya mendengar legenda. Kesengsaraan surgawi sebenarnya benar-benar memiliki sumber. Di masa lalu, semua orang hanya merasa bahwa kesengsaraan surgawi tiba-tiba menghilang, tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa pada kenyataannya, itu berkumpul di tanah misterius. Bocah bau, apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Berhenti sekarang. Tetua agung memarahi. Si Hao sedang melakukan tes terakhir, tetapi sebagai hasilnya, kesusahan kilat yang akan menyebar menyembunyikan langit dan menutupi bumi lagi, semuanya meledak ke arahnya. Di kubah surgawi di atas, retakan aneh itu disertai dengan semua jenis kecemerlangan, cukup mencolok dalam kegelapan, tampak lebih nyata. Retakan perlahan menutup. Tinggal. Si Hao meraung, menggunakan semua yang dia miliki. Lautan reinkarnasinya berkembang dengan cahaya, segera mengumpulkan kolam petir. Dia melakukan semua ini untuk membuat kolam kuno tetap berada di belakang sehingga dia bisa menelitinya. N. Semua orang tercengang. Dia benar-benar berhasil, menghentikan kolam petir kaki persegi itu. Itu benar-benar menghilang, memasuki perutnya. Namun, seolah-olah dia menyodok sarang lebah. Dalam kegelapan, retakan yang disertai dengan cahaya terang segera melepaskan ribuan hingga puluhan ribu garis petir, semuanya sangat menakutkan. Segera setelah itu, Si Hao tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia diledakkan sampai tubuhnya tersentak, rambut berdiri, diledakkan hitam, dan kemudian jatuh. Adapun tubuhnya, itu langsung diledakkan oleh banyak kilatan petir. Lubang berdarah yang mengerikan muncul satu demi satu, pemandangan yang mengerikan. Itu terlalu menakutkan. Bahkan hatinya bisa terlihat melalui lubang besar, yang hampir hitam hangus. Petir ini tak terbayangkan, energi kacau balau menerjang, menenggelamkan tempat ini. Apakah kamu kehilangannya? Penatua Agung merasa tidak berdaya, merasa khawatir, khawatir Si Hao akan segera mati. Itu karena kesusahan kilat ini jelas lebih menakutkan dari sebelumnya, bahkan lebih gemilang, hanya akan menghancurkan semua makhluk hidup, bahkan terlihat seperti akan menyebar. Ini menyentuh kemarahan surga. Huang dengan paksa merebut kolam petir, memicu bencana besar, petir terus-menerus menyambar. Si Hao meringis kesakitan, melawan di sana. Namun, dia diledakkan sampai tubuhnya hangus hitam, hampir hancur berantakan. Dia menderita bahaya terbesar sepanjang hidupnya. Samar-samar, tahap pembunuhan abadi mengembun lagi, sangat tidak jelas, samar-samar terlihat, akan meretasnya lagi, bunuh dia di sini. Semua orang terdiam, orang ini benar-benar terlalu pandai memprovokasi masalah. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang memicu munculnya tahap pembunuhan abadi. Namun, dalam satu hari, itu benar-benar muncul dua kali dalam satu kesusahan kilat. Dewa umur panjang benar-benar tidak ingin dia berumur panjang. Satu-satunya harapan Si Hao adalah meskipun petir terus-menerus menyambar, retakan itu masih menutup, tidak berhenti. Retakan itu menjadi lebih kecil dan lebih kecil, benar-benar menutup segera setelah itu. Namun, kilat tampaknya memiliki dendam terhadapnya, menguncinya, dengan panik memancar keluar. Pada akhirnya, itu menjadi lebih intens, seperti air di mata laut, melonjak dengan panik. Tidak, saya sudah melewati tahap pembunuhan abadi sekali, Anda tidak perlu muncul lagi. Kita bisa bertemu lagi lain kali, sebenarnya, akan lebih baik jika kita tidak pernah bertemu lagi. Si Hao berteriak. Itu karena dia melihat hal yang paling berbahaya secara bertahap mulai terbentuk. Tahap pembunuhan abadi menjadi sedikit lebih nyata, bila merah gelap itu akan terlihat jelas. Hong. Petir mengalir seperti hujan, menyambar dengan suara pilih pala, setiap goresan menyatu dengan kekacauan utama. Itu terlalu menakutkan, Si Hao diledakan sampai tubuhnya hancur berantakan, tulang-tulangnya bahkan terbuka, pemandangannya terlalu mengerikan untuk ditanggung. Meskipun dia tersenyum, bercanda, situasinya yang sebenarnya benar-benar berbahaya. Penatua Agung Meng Tianzeng khawatir, tetapi orang luar tidak dapat ikut campur, tidak dapat menghentikan ini. Itu karena jika ahli yang kuat mengambil tindakan, mereka mungkin memprovokasi petir yang menakutkan ke diri mereka sendiri. Jika kamu tidak bisa bertahan, maka kembalikan saja kolam itu. Fatih Cao berteriak. Bukankah itu hanya kolam bodoh? Cepat dan buang, Lunar jadi rabit dan Heavenly Hornet An berteriak. Kaisar kupu-kupu mengepakkan sayapnya, menyatakan persetujuannya. Saat ini, hidup seseorang adalah yang paling penting, itu tidak sebanding dengan risikonya. Hong. Pada titik penting terakhir, petir menyambar si Hao beruntun, terlalu menakutkan, sampai-sampai mahkota kepalanya terbelah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Si Hao menampilkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan hingga batasnya, apalagi menggunakan kekuatan catatan primordial sejati untuk mengubah yang busuk menjadi ajaib untuk menghentikan kesusahan kilat, melawan dengan semua yang dia miliki. Lautan reinkarnasinya bersinar. Setelah menyingkirkan kolam petir, itu terus berkedip-kedip. Tapi itu tidak melepaskan kolam petir, sepenuhnya menundukkannya. Kamu, benar-benar akan mengambil bentuk. Si Hao menata platform pembunuhan abadi, melihat Guilotin Merah Tua di atasnya. Dia benar-benar sedikit ketakutan. En, dia mengangkat kepalanya, melihat bahwa retakan terakhir akan menutup juga. Petir yang terdesak secara paksa menjadi lebih sedikit, lubangnya terlalu kecil, tidak banyak yang bisa keluar lagi. Namun, apa yang terburu-buru keluar sangat cepat dan ganas. Qi Yang. Pada tahap pembunuhan abadi, Guilotin Merah Tua itu sepenuhnya terbentuk. Ini melepaskan cahaya dingin, membawa cahaya warna-warni merah, menakutkan tak tertandingi, akan meretas Si Hao lagi. Kali ini, Si Hao tidak punya pilihan selain membuat keputusan. Apakah dia akan bertahan? Tiba-tiba, seseorang berteriak, retaknya tertutup, waktunya telah tercapai. Pada saat yang sama, di tahap pembunuhan abadi, pancaran Guilotin sangat cemerlang, surga cahaya warna-warni merah meluap. Pada akhirnya, ia bergegas ke langit, memasuki celah-celah. Itu karena sudah waktunya, sekarang mundur. Kaca. Retakan besar tertutup, sebagian besar petir terputus di luar. Terlepas dari ini, tahap pembunuhan abadi juga seperti ini, mogok, Guilotin meninggalkan seberkas energi esensi sebelum menghilang ke dunia ini. Tetap di belakang untukku. Si Hao meraung. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia membuka mulutnya, menelan sisa cahaya petir, ingin menggunakan ini untuk memperbaiki tubuhnya. Terlebih lagi, saat ini, perutnya bersinar, melepaskan kolam petir, menggunakannya untuk mengumpulkan sisa cahaya yang ditinggalkan oleh Guilotin tahap pembunuhan abadi setelah tersebar. Dia harus mengumpulkan cahaya itu. Terlepas dari apakah dia menggunakannya untuk memperbaiki inti pedang atau memperbaikinya ke dalam tubuhnya, itu akan memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Di masa depan, dia bisa menggunakannya untuk memotong semuanya. Tepat pada saat ini, sekelompok tetua melemparkan diri ke arah Si Hao, setiap mata mereka merah, target mereka adalah kolam petir. Itu karena hal ini terlalu langka, dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang pernah bertindak seperti ini, dengan paksa membuat kolam petir tetap di belakang. Biarkan aku melihatnya, saya ingin melihat hal macam apa ini. Bagaimana mungkin ada tubuh asli yang tertinggal, sebenarnya tidak dihasilkan oleh petir. Petik 2 Biarkan aku mempelajarinya dulu, lihat misteri mengejutkan macam apa yang dimilikinya. Sekelompok tetua menjadi gila, hampir bertemu satu sama lain, akan berkelahi. Mereka ingin menjadi yang pertama mempelajarinya di tangan mereka. Dibandingkan dengan makhluk yang menentang surga seperti roh petir, kolam petir ini bahkan lebih menarik, membuat mereka untuk sementara melupakan roh petir. Itu karena dari dulu hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya seseorang dengan paksa membuat kolam petir tetap berada di belakang. Bab 1424 tawar menawar. Berhentilah membuat keributan, cepat dan menyingkirlah. Aku masih belum selesai, yang terpenting adalah kabur. Si Hao mendorong seorang penatua dengan rambut acak-acakan ke samping, tidak sopan sama sekali, membuat semua orang tercengang. Namun, saat ini, Si Hao benar-benar cemas, ekspresinya serius. Itu karena dia menargetkan cahaya yang ditinggalkan oleh Guilotin pembunuh abadi, mengejarnya. Ketika dihadapkan dengan seberkas cahaya ini, dia tidak gegabu menyentuhnya dengan tubuhnya, takut dia akan menderita kerugian. Bagaimanapun, kepalanya sebelumnya telah dicabut oleh pedang merah tua itu. Demi keamanan, dia dengan tegas menggunakan kolam petir. Mereka berdua adalah hal yang muncul dalam kesusahan kilat, seharusnya tidak saling berbenturan. Selain itu, dia telah mengujinya sebelumnya, kolam petir itu sangat kokoh. Berat, sikap macam apa ini? Pena tua itu memelototinya. Namun, dia tidak marah. Meskipun dia melebarkan matanya, senyum di wajahnya masih cukup ramah. Siu. Harus dikatakan bahwa seberkas cahaya ini terlalu cepat, seperti kilat yang lewat, menyerupai seberkas pelangi. Tidak mungkin ditangkap, tidak banyak hal yang lebih cepat darinya. Dimanapun waktu berlalu, waktu seolah berhenti, menembus keabadian. Ci. Seorang tetua mengambil tindakan, membantu memaksa seberkas cahaya itu. Namun, seberkas cahaya ini tampaknya memiliki keinginannya sendiri, sebenarnya mengetahui untuk mengubah arah, melarikan diri, menembak ke arah yang berbeda. I. Agak menarik, jangan bilang benda ini memiliki roh, memiliki kehendaknya sendiri. Penatua lain mengambil tindakan, karena seberkas cahaya ini terbang ke arahnya. Ini adalah hal yang luar biasa, ini juga berasal dari kesusahan kilat. Jika saya tidak salah, itu harus ditinggalkan dari sudut guilotin tahap pembunuhan abadi. Mata orang lain berkembang dengan cahaya, sangat tertarik. Benda ini kemungkinan besar sangat menantang surga, sangat mungkin bahkan lebih berharga daripada kolam petir. Hentikan, jangan biarkan berjalan. Seseorang berkata, sekelompok tetua mengambil tindakan bersama, mengejarnya, tidak membiarkan seberkas cahaya ini lolos. Baru saja, si Hao masih mengeluh, percaya bahwa sekelompok tetua berdiri di jalannya. Sekarang, dia melepaskan napas lega. Kelompok orang ini terlalu kuat, dengan mereka mengelilinginya, seberkas cahaya ini tidak dapat melarikan diri. Cermat. Seseorang berteriak ketakutan, itu karena seberkas cahaya ini langsung menembus kehampaan, ingin melarikan diri melalui ruang. Ini sangat mengejutkan, setelah lolos, akan sulit untuk mengejarnya lagi. Keluar, seorang wanita tua dengan rambut abu-abu berteriak. Jarinya melepaskan cahaya perak samar, apalagi dengan cepat membesar, menamparkan ke depan. Dengan suara honglong, area langit itu ditampar berkeping-keping, terus menerus pecah. Cahaya misterius itu dipaksa keluar, tidak bisa melarikan diri. Benda ini benar-benar licin. Kumpulkan untukku. Pena tua lain melepaskan teriakan kilat. Dia menghasilkan labu berkulit emas yang kuning berkilau. Dia mencabut gabusnya, hendak mengambilnya. Asal usul labu ini luar biasa, disertai dengan cahaya surgawi lima warna, tetapi tentu saja, dengan cahaya kemasan sebagai warna utama. Sebuah pusaran muncul di mulut labu, hanya mampu menyedot langit dan bumi. Ini adalah artefak berharga yang sangat kuat, berbagai fluktuasi yang dilepaskan oleh cahaya yang mengejutkan. Pada akhirnya, cahaya yang mencoba melarikan diri melalui langit diserap. Haha, itu ditangkap, ditekan. Pena tua itu tertawa. Namun, begitu dia menyumbat mulut labu, labu berkulit kuning itu bergetar hebat. Pada akhirnya, bahkan ada suara kaca yang tajam dan jernih yang tiba-tiba terdengar. Garis cahaya langsung muncul di bawah labu. Harta karun saya, Pena tua berteriak, wajahnya bahkan menjadi hijau. Bagian bawah labu itu hancur. Garis cahaya itu melesat keluar, labu itu tiba-tiba tidak dapat menghentikannya, membiarkannya melarikan diri. Benda ini benar-benar jahat, biarkan aku mencobanya. Semua tetua lainnya mengambil tindakan, mengeluarkan artefak satu demi satu, menyerang seberkas cahaya ini. Pada akhirnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Garis cahaya itu terlalu tajam, menembus perisai kuno, memotong tombak surgawi, terlebih lagi menembus jaring besar. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah menjadi gila, itu menembus telapak tangan tetua, langsung menembus, meninggalkan luka berdarah, sangat menakutkan. Hal ini sangat kejam, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini terlalu luar biasa, ada apa sebenarnya? Apakah itu benar-benar hanya seberkas cahaya? Sekarang, semua orang memperhatikan seberkas cahaya ini dengan cermat. Hong! Tiba-tiba, sebuah tangan hitam besar bergerak di langit, menutupi segalanya, membuat banyak orang di imperial pas merasa tercekik, hampir jatuh lemah ke tanah. Apa? Semua orang berteriak ketakutan. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan, tidak ada yang bisa menolaknya. Wajah banyak orang tua menjadi pucat. Itu berasal dari altar leluhur. Seseorang berkata pelan, ekspresinya sangat berubah, tidak berani mengatakan terlalu banyak. Altar leluhur adalah tempat khusus. Selain menguduskan dewa perang yang meninggal dalam sejarah, ada beberapa pertapa yang tak tertandingi yang berkultivasi dalam isolasi. Mereka adalah pelindung imperial pas. Pada saat ini, tangan hitam besar terulur. Seseorang tahu bahkan tanpa berpikir terlalu banyak bahwa pasti ada makhluk tak tertandingi yang terpencil di dalam yang terganggu, sekarang mengambil tindakan. Bahkan makhluk-makhluk pada tingkat ini menganggap penting seberkas cahaya ini, orang bisa melihat betapa luar biasanya itu. Uh, hanya ada sedikit cahaya esensi ini, terlalu kecil, tidak cukup untuk dibagi. Masih lebih baik jika dibiarkan untuk anak muda. Tepat pada saat ini, penatua agung Meng Tianzeng benar-benar muncul. Segel, dia melepaskan teriakan ringan. Selain itu, satu jari menunjukkan, kekuatan magis segera meluap, melonjak seperti magma merah. Cahaya surgawi segera dibatasi, tidak dapat bertindak kejam lagi. Harus dikatakan bahwa kekuatan surgawi penatua agung tak tertandingi, kekuatan magis tak terbatas. Sekarang dia mengambil tindakan, semuanya menjadi sederhana. Ci! Penatua agung menggerakkan tangannya, membawa kolam petir, menggunakannya untuk menekan seberkas cahaya ini, mengumpulkannya di dalam. Baru sekarang masalah ini bisa dianggap selesai. Tangan hitam besar itu ragu-ragu sebentar, tetapi pada akhirnya, itu masih diam-diam menarik diri, memasuki kehampaan, menghilang ke altar leluhur. Banyak orang terkejut, tetapi mereka tidak berani berbicara terlalu banyak tentang altar leluhur. Setelah hening sejenak, mereka mulai berbicara satu demi satu. Ini seharusnya bukan inti dari tahap pembunuhan abadi, kan? Guilotin itu telah membunuh dewa, membantai makhluk abadi, jadi cahaya misterius yang keluar darinya benar-benar luar biasa. Benda ini adalah harta yang tak ternilai harganya, harusnya memiliki level yang sama dengan kolam petir. Para tetua semuanya tergerak, tidak bisa tenang. Mereka berbondong-bondong, mereka semua bergegas. Tentu saja, tidak banyak orang yang bisa menandingi Penatua Agung dalam status di sini, tidak ada dari mereka yang berani bersikap sembrono di depannya. Mereka semua bergegas menuju Sihao. Adik laki-laki, kolam petir ini tidak sekecil itu, bagaimana kalau kamu menjualku sepotong? Seseorang berbicara, tertarik pada kolam kilat. Siapa bilang itu besar, ukurannya hanya kurang dari satu kaki persegi. Sihao seperti penghancur uang. Dia mengedipkan matanya, berkata, saya benar-benar berharap itu lebih besar. Saya tidak berpikir itu kecil, bagaimana kalau Anda menukarnya dengan saya? Saya akan memberi Anda sepotong materi surgawi yang langka, dan Anda bahkan dapat memilih dari artefak magis self-release realm. Seorang lelaki tua berkata dengan semua senyum. Kali ini, sebelum Sihao mengungkapkan apapun, yang lain tidak tahan lagi, semuanya mengkritik orang tua itu. Sungguh, kamu orang tua, kamu berasal dari keluarga Dao Abadi Imperial Pass, keluarga Wei, kamu bahkan berani bertindak begitu miskin. Keluarga Wei, sama seperti keluarga Tuo Gu Yulong, adalah salah satu dari tiga keluarga besar yang berumur panjang dari Imperial Pass, yang memiliki empat Phoenix keluarga Wei. Tidak perlu banyak bicara, aku menawarkan sepotong Darkness Immortal Gold. Seorang tetua berbicara, sangat mengesankan, secara langsung menyatakan tawaran yang mengejutkan. Semua orang terkejut, tempat ini segera menjadi sunyi. Benda macam apa itu emas abadi, itu bisa digunakan untuk memperbaiki senjata magis Dao Abadi, sulit ditemukan di seluruh dunia. Bagaimana orang normal bisa mendapatkan hal seperti itu? Itu tidak mungkin untuk ditemukan. Tentu saja, saya hanya punya sepotong kecil, seukuran ibu jari. Anda semua harus mengerti bahwa sulit untuk mengumpulkan cukup untuk memperbaiki bahkan satu senjata, bahkan jika seluruh sembilan surga sepuluh bumi dijelajahi. Kata yang lebih tua. Semua orang mengangguk, ini adalah kebenaran. Namun, setelah mereka menyadari bahwa ini adalah seseorang dari keluarga Tuogu, semua orang menghela nafas dalam hati. Hanya keluarga Dao Abadi yang bisa mengeluarkan sepotong Darkness Immortal Gold. Saya mengakui kesalahan saya, adik laki-laki, saya juga bersedia menawarkan sepotong emas abadi, sepotong yang sedikit lebih besar dari miliknya. Tetua keluarga Wei meminta maaf, masih ingin mendapatkan kolam kilat. Itu karena hal semacam ini terlalu misterius, sesuatu yang muncul dari kesusahan surgawi, jarang terlihat dari masa lalu sampai sekarang. Hanya orang aneh seperti Huang yang akan melakukan hal semacam ini, berani merebutnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kolam petir yang tampaknya dipotong dari sepotong batu. Mereka semua merasa itu luar biasa, seolah-olah dibuat oleh surga. Itu pasti istimewa, mungkin membawa kebenaran Dao yang hebat. Jika dipotong oleh seseorang, maka itu bahkan lebih misterius, mengandung terlalu banyak misteri dan informasi. Itulah mengapa mereka semua ingin mendapatkannya. Ini terutama terjadi pada keluarga berumur panjang, yang ingin menelitinya sampai akhir. Adapun seberkas cahaya yang keluar dari tahap pembunuhan abadi, mereka juga sangat menginginkannya, tetapi mereka tidak berani berbicara, karena mereka merasa seperti penatua agung. Meng Tianzeng mungkin sudah mengarahkan pandangannya ke sana. Saya menawarkan artefak magis makhluk tertinggi. Orang lain menawarkan. Yang disebut artefak magis makhluk tertinggi, adalah artefak berharga yang disempurnakan oleh orang-orang di tingkat Meng Tianzeng dan Immortal Wang, disempurnakan dengan hati-hati sepanjang hidup mereka, paling banyak satu yang dibuat. Ini adalah, harta hidup mereka. Jika tidak, apa yang disempurnakan hanya dapat dianggap sebagai artefak magis yang kuat, bukan artefak makhluk tertinggi. Tingkat artefak ini sangat kuat. Setelah dioperasikan dengan kekuatan penuh, itu setara dengan makhluk tertinggi yang muncul, menakutkan tak tertandingi. Tidak banyak dari mereka di dunia ini. Dari perspektif tertentu, mereka tidak akan lebih umum daripada artefak abadi. Apalagi selama lingkungan langit dan bumi berubah, maka ada kemungkinan benda ini berevolusi menjadi senjata abadi. Tanpa ragu, bahan mereka semua dari tingkat yang menantang surga, misalnya, batu dunia, emas abadi, dan hal-hal lain. Senior, saya benar-benar tidak bisa menukar barang ini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Pada kenyataannya, harta karun itu sangat menarik, tetapi tidak mungkin dia bisa memberikan kolam petir. Dia masih ingin menelitinya sendiri. Asal-usul benda ini terlalu luar biasa. Saya hanya ingin menukar sepotong kecil, tidak perlu seluruh kolam petir. Seseorang menurunkan tuntutan mereka, mundur selangkah. Di kejauhan, anak-anak muda itu tercengang. Seberapa besar keberuntungan alami yang diperoleh huang. Sekelompok tetua dengan gila-gilaan memberikan penawaran, hanya nilai kolam petir saja sudah tak terbayangkan, apalagi cairan kesengsaraan petir dan seberkas cahaya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa cemburu. Setelah berhasil melewati kesengsaraan surgawi tingkat Void Daurealem yang paling kuat dalam sejarah, manfaat yang diperoleh huang terlalu banyak. Bagaimana dengan ini? Biarkan kelanku menelitinya selama setengah tahun, dan kepingan emas abadi ini milikmu. Seorang penatua mundur selangkah lagi. Si Hao benar-benar bermasalah, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak setuju. Bagaimana dengan ini, semuanya, aku punya satu permintaan. Jika Anda semua bersedia membantu saya, maka saya akan menyerahkan benda ini kepada semua orang, memberikannya kepada Anda semua. Petik 2. Ketika kalimat ini diucapkan, semua orang menjadi terpana. Bocah ini bahkan lebih licin daripada Loa, hanya saja tidak mau menyerah. Bagaimana dia bisa dengan senang hati menyerahkannya sekarang? Lupakan para tetua, bahkan anak muda pun tidak benar-benar percaya padanya. Kamu butuh bantuan apa? Seorang penatua bertanya. Saya adalah seseorang yang sangat suka makan, kesenangan yang luar biasa, hal yang paling membahagiakan dalam hidup, tidak ada cara untuk memuaskannya. Si Hao membual tanpa malu-malu di sini. Semua orang menjadi curiga, apa hubungannya ini dengan bantuan semua orang. Keluarga Wang memiliki sembilan naga, di antaranya, lima di antaranya ada di Imperial Pass. Siapapun yang bisa memberi saya daging naga, saya akan memberi orang itu kolam kilat. Si Hao berkata dengan sangat langsung. Semua orang segera menjadi ketakutan. Lima naga tampaknya sangat ganas, tetapi dengan begitu banyak dari kita di sini, jika kita membantai bersama-sama, maka aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa makan daging naga. Jika semua orang pergi, maka aku akan menyerahkan kolam petir ini. Si Hao berkata dengan menggoda. Bab 1425 Sudut Pandang. Huang ingin membunuh lima naga keluarga Wang, apalagi tidak menyembunyikannya sama sekali, menyatakannya di depan semua orang. Daripada mengatakan bahwa ini adalah jenis resolusi dari Si Hao, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah jenis sikap. Kali ini, keluarga Wang bertindak terlalu jauh, benar-benar melepaskan roh petir untuk menyakitinya. Itu adalah spesies langka yang hanya muncul dalam legenda. Mereka menangkap kesengsaraan surgawi, dan jika itu adalah orang lain di tempatnya, mereka pasti akan mati. Bahkan Si Hao, jika bukan karena indranya yang tajam, menyadarinya sebelumnya, dia mungkin terluka parah. Keluarga Wang telah mencoba menyakitinya sampai mati berkali-kali, tidak mempertimbangkan situasi yang lebih besar sama sekali. Ada pasukan asing yang tak terhitung jumlahnya di luar imperial pas, namun hanya untuk keinginan egois mereka, mereka ingin menyingkirkannya. Kali ini, Si Hao marah, benar-benar marah. Keluarga Wang ingin menyakitinya sampai mati lagi dan lagi, takut dia akan tumbuh dan kemudian mengancam klan mereka, jadi mereka menggunakan semua metode yang mereka miliki. Sekarang, dia berbicara di depan umum, bukan dengan harapan bahwa seseorang akan pergi membunuh lima naga, melainkan sebagai jenis deklarasi, untuk menamparkan wajah keluarga Wang. Awalnya, ini adalah sesuatu yang keluarga Wang biasanya coba tutupi, jadi dia ingin mengeksposnya di depan semua orang, biarkan semua orang tahu. Itu karena tidak semua orang di imperial pas tahu bahwa roh petir adalah milik keluarga Wang, lebih banyak dari mereka yang iri dengan kekayaan Si Hao, sehingga dia bisa menaklukkan jenis makhluk yang menentang surga ini. Kelompok tetua ditinggalkan dalam situasi yang sangat canggung. Meskipun mereka mencemoh keluarga Wang, menyuruh mereka pergi dan membunuh mereka sekarang, membunuh lima naga, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Orang harus memahami bahwa keluarga Wang adalah kekuatan besar. Jika mereka membantai dengan cara mereka, itu akan sama dengan menyatakan perang melawan keluarga Wang. Ini bukan masalah kecil. Keluarga Wang memiliki Wang Abadi, sosok yang tak tertandingi setara dengan Meng Tianzeng, hanya setengah langkah dari keabadian. Kekuatan magisnya tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Jika bukan karena perubahan lingkungan, individu ini hanya akan menjadi imortal sejati. Jika lingkungan dunia tidak berubah, dia pasti akan menjadi imortal sejati yang bisa mengabaikan semua klan, tak tertandingi di bawah langit. Selain itu, ada beberapa yang menduga bahwa dengan serangan pihak lain, dinding alam kedua alam telah lama rusak, akan bergabung bersama, berevolusi. Pada saat itu, lingkungan yang hebat mungkin akan berubah dengan sangat baik. Pada saat itu, imortal Wang mungkin menjadi imortal sejati. Tidak ada yang mau mengambil tindakan. Ada sisi pribadi untuk ini, dan juga sisi publik. Adapun publik, imperial pas tidak mengizinkan gangguan, menyerang kekuatan raksasa seperti keluarga Wang pasti akan menghasilkan kekacauan. Lagipula, selain lima naga keluarga Wang, ada seratus ribu pasukan elit yang datang juga, secara pribadi dikirim oleh imortal Wang. Bersama dengan tentara keluarga Wang yang berada di imperial pas untuk memulai, ini adalah kekuatan yang tidak bisa dipandang rendah. Adik laki-laki, yang terbaik adalah jika kita tidak bertindak terburu-buru dalam masalah ini. Tepatnya, kami tahu Anda telah dirugikan, tetapi ini masih bukan waktu yang tepat untuk membuat keributan besar. Beberapa orang menyarankan hal ini, tetapi mereka bertindak dengan hati-hati. Tidak peduli apa, imperial pas tidak mengizinkan kekacauan, tidak ada pihak yang mentolerirnya. Namun, semua orang tahu bahwa keluarga Wang pasti harus berdarah untuk ini, atau masalah ini kemungkinan besar tidak akan berakhir. Paling tidak, Meng Tianzeng tidak akan setuju. Keluarga Wang sudah keterlaluan, mencoba menyakitiku lagi dan lagi, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, aku akan dibunuh oleh mereka. Kenapa mereka tidak bisa dihukum seberat-beratnya? Si Hao berkata dengan marah. Dia mengungkapkan niatnya di sini. Dia membutuhkan penjelasan untuk ini, terlebih lagi membutuhkan jaminan, atau jenis bahaya tersembunyi ini tidak dapat dilawan secara efektif. Benar, keluarga Wang terlalu tak tahu malu, mengambil tindakan lagi dan lagi. Menurut pendapat saya, mereka seharusnya langsung dimusnahkan, benar-benar diratakan dengan tanah. Cao Yuseng mengangguk, dia sudah berdiri di sisi Si Hao, lama menentang keluarga Wang, jadi dia tidak takut menyinggung mereka. Lima naga keluarga Wang, alasan mereka datang ke Imperial Pass bukan karena mereka benar-benar ingin memberikan bala bantuan, tetapi karena mereka membuat kesalahan besar. Karena mereka ingin membunuh Wang, mereka dibuang di sini. Sekarang, mereka membuat kesalahan lagi, jadi mereka harus dihukum berat. Lunar jadi rabit dan Heavenly Hornet An sama-sama mengkritik dengan keras. Keluarga Wang menggertak orang lain terlalu tak tertahankan, mencoba menyakitiku lagi dan lagi. Rekan Tao Yus, apakah Anda semua benar-benar berpikir klan ini akan menjadi landasan kekuatan melawan musuh di luar Imperial Pass? Mereka menggunakan tombak mereka melawan keluarga mereka sendiri, jenis keluarga ini hanya akan membuat orang lain merasa takut. Jika sesuatu yang ekstrim terjadi pada saat yang genting, maka itu akan menjadi bencana besar. Si Hao berkata dengan ekspresi serius. Dia tidak takut mengaduk hal-hal yang lebih besar. Dia berperilaku sedemikian rupa dengan tepat untuk membakar keluarga Wang dari ujung kepala sampai ujung kaki, hanya ini yang bisa membuat orang lain berdarah, memberi dirinya lebih banyak manfaat. Dia tidak berharap contoh ini benar-benar mencabut klan, itu tidak realistis. Betapa beraninya, generasi muda seperti Anda berani mempermalukan keluarga Wang saya, apa buktinya? Selain itu, Anda membunuh klan saya tanpa sebab atau alasan apapun, membunuh seorang tetua. Kami masih belum menyelesaikan masalah dengan Anda, namun Anda sudah mencoba memulai perkelahian. Aku tidak tahan membiarkanmu hidup. Di kejauhan, seseorang berteriak keras, berdiri di cakrawala, awan begelombang, kekacauan utama meningkat. Ini jelas ahli yang sangat hebat. Dia tidak benar-benar berani datang, lagi pula, Meng Tianzeng ada di sini, hanya ingin membantah kata-kata si Hao, mengekspresikan semacam sikap marah. Ketika si Hao mendengar ini, alisnya langsung berdiri. Dia hampir terluka, namun orang lain malah menyalahkannya. Apakah kalian semua masih menginginkan wajah? Teriak si Hao. Benar-benar tidak tahu malu, sudah melakukan hal semacam ini, namun kalian semua masih ingin membuat serangan balasan palsu. Cao Yuseng berteriak. Tidak terkendali, bagaimana keluarga Wang bisa menjadi sesuatu yang kalian semua bisa mempermalukan dan memfitnah. Di sisi lain, seseorang berteriak. Kenyataannya, keluarga Wang benar-benar marah. Meskipun merekalah yang merugikan si Hao, pada akhirnya, si Hao tidak mati, melainkan memperoleh keberuntungan alami. Terlepas dari apakah itu lightning pool atau cahaya misterius, mereka berdua membuat mata keluarga Wang merah. Mereka membantu pihak lain mencapai tujuannya tanpa alasan, dan tidak mendapatkan ini untuk diri mereka sendiri. Hal ini membuat mereka kesal dan marah. Apa yang membuat mereka paling marah adalah bahwa roh petir benar-benar hilang, tidak dipelihara di bawah mereka lagi. Ini adalah salah satu kartu truf terbesar dari klan mereka, jika mereka dibesarkan dengan benar, mereka pasti akan menjadi tiga dewa perang yang tak tertandingi. Sayangnya, setelah gagal melukai Huang, dia malah mengumpulkannya, menjadi senjatanya. Di masa depan, mereka kemungkinan besar akan terbiasa berurusan dengan keluarga Wang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa dendam. Tentu saja, semua ini dari sudut pandang mereka, mereka tidak menganggap bahwa ini semua karena mereka menargetkan si Hao. Kalian semua menjadi semakin tidak masuk akal. Siapa yang tidak dikekang? Penatua agung Meng Tianzeng angkat bicara, wajahnya menjadi dingin. Selain itu, dia mengulurkan tangan besar, meraih ke arah Cakrawala. Ah, tidak, total ada tiga orang. Mereka berbalik untuk lari, ketakutan sampai jiwa mereka gemetar. Siapa Meng Tianzeng? Dia adalah seseorang di level yang sama dengan Immortal Wang, tak tertandingi di bawah langit, siapa yang bisa menentangnya? Mereka berdiri di kejauhan, tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah hanya, membantah, beberapa kalimat, mereka akan memicu ketidakpuasan yang parah dari Penatua Agung. Sebuah tangan besar menutupi langit. Ada banyak orang di Imperial Pas yang napasnya bahkan berhenti, diselimuti oleh tekanan yang terbatas. Sejumlah besar ahli jatuh lemah ke tanah, gemetar ketakutan. Ketika Penatua Agung mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang menggigil ketakutan. Pada akhirnya, mereka jatuh, tidak bisa bergerak sendiri sama sekali. Mereka gemetar sampai ke jiwa mereka. Uh! Ketiganya ditutupi oleh tangan besar itu, tulang-tulang di dalam tubuh mereka membuat suara pipa, benar-benar hancur. Ini masih merupakan hasil dari Great Elder yang menunjukkan belas kasihan, jika tidak, hanya dengan sedikit kekuatan, bahkan jika itu tidak sepenuhnya membuat kontak, mereka akan meledak menjadi ledakan kabut berdarah. Tahan mereka di penjara kematian, tinggalkan mereka untuk membunuh musuh di medan perang nanti untuk menebus kejahatan mereka. Penatua Agung memerintahkan, segera ada seseorang yang bergegas, membawa mereka bertiga ke penjara. Meng Tianzeng, kamu menggertak orang lain dengan tak tertahankan. Di kejauhan, seseorang melepaskan raungan rendah. Itu berasal dari gedung tempat keluarga uang berasal. Meskipun ada jarak tak berujung yang memisahkan mereka, suara itu masih ditransmisikan. Mengganggu orang lain secara tak tertahankan. Bahkan kalian semua berani mengatakan ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ekspresi Great Elder Meng Tianzeng serius. Penatua Agung secara pribadi melihat si hau berjalan di, tubuh sebagai jalur benih, melangkah keluar di jalur besarnya sendiri. Dia harus mengembalikan keadilan di tempatnya tidak peduli apa. Hong. Sebuah tangan besar bergerak di langit. Penatua Agung mengambil tindakan di depan semua orang, tangan itu menutupi langit dan matahari, menghancurkan kubah langit, meraih ke arah keluarga uang. Peng. Sepanjang jalan, beberapa sosok jatuh ke tanah, meletus dengan cahaya berdarah. Dao Saudara, tolong hentikan amarahmu. Tepat pada saat ini, suara tua terdengar dari altar leluhur. Selain itu, seberkas cahaya surgawi lima warna memanjang sampai ke sini. Ada kereta perang kuno di jalur agung surgawi lima warna, ditarik oleh binatang buas kuno, dioperasikan oleh dua pelayan. Ketika mereka tiba, mereka buru-buru turun, sangat hormat kepada Penatua Agung, melakukan tindakan sopan santun, mengundangnya ke kereta. Dao Saudara, mari kita mengobrol, saya pasti akan memuaskan saudara, tolong jangan mengambil tindakan. Suara desakan ini terdengar dari arah altar leluhur. Baiklah, aku akan memberimu wajah dulu. Meng Tianzeng berkata, dia naik kereta perang, dengan cepat menghilang di sepanjang jalur cahaya surgawi lima warna. Sebelum pergi, dia mengembalikan lightning pole ke Si Hao, apalagi memberitahunya bahwa dia sudah memasang segel, jadi tidak perlu khawatir tentang cahaya yang kabur itu. Di dalam imperial pas ini, seseorang tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mencuri barang. Setelah hal-hal berkembang seperti ini, badai untuk sementara tenang. Banyak orang tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir tanpa keluarga uang berdarah banyak. Ketika Penatua Agung pergi, semua orang menghela nafas lega. Jika tidak, seolah-olah sebuah gunung runtuh, membuat semua orang gemetar ketakutan. Selain itu, ini masih merupakan hasil dari Penatua Agung yang menahan kekuatannya. Jika dia membiarkannya menyebar sesuka hati, semua orang akan merangkak di tanah, tubuh mereka bergetar tak terkendali. Tingkat makhluk tertinggi, kekuatan mereka tinggi di atas, tak terbayangkan. Saat ini, bukan hanya sekelompok tetua yang hidup, bergegas bersama, bahkan Cao Yuseng, Lunar Jaderabit dan yang lainnya semua berteriak, melemparkan diri mereka ke arah Si Hao. Biarkan aku melihat, apa jenis kolam petir ini. Semut bertanduk surgawi juga berteriak. Sekelompok orang mengepung Si Hao, ingin menjadi yang pertama memeriksa kolam petir. Sial! Seorang Penatua tidak sabar, dengan bodohnya menyerang kolam petir, benar-benar ingin mematahkan sepotong. Namun, pada akhirnya, lengannya menjadi mati rasa, jarak antara ibu jari dan jari telunjuknya bahkan terbelah, tetapi kolam petir masih tidak pecah. Selain itu, karena ini, seberkas cahaya petir yang kuat dipicu, membakar seluruh tubuhnya menjadi hitam, rambut berdiri, meninggalkannya dalam keadaan menyesal. Orang tua itu menyeka abu hitam yang menutupi wajahnya, tetapi dia tidak marah, malah tertawa kecil dan berkata, benda ini benar-benar menantang surga, biarkan aku menelitinya sedikit lagi. Pada saat ini, Si Hao juga memukulnya, mempelajarinya dengan cermat. Apa yang terjadi dengan benda ini? Apakah itu benar-benar diukir dari sejenis batu? Itu benar-benar terlihat kuno. Tunggu, kenapa aku merasa ada sesuatu yang berenang di dalam kolam? Tiba-tiba, seorang penatua berteriak aneh. Dia menyuruh Si Hao memegang kolam petir tanpa bergerak, mempertahankan posisi itu begitu saja. Dia dengan hati-hati melihat ke dalam kolam. Selain cairan kesengsaraan petir yang berkilauan, dia sepertinya telah melihat sesuatu. I, sepertinya ada makhluk hidup di dalam. Seseorang berkata dengan ekspresi tercengang. Sepertinya itu berasal dari dinding lightning pool, makhluk hidup. Astaga, sepertinya aku telah melihat beberapa naga sejati berenang di dalam. Seseorang berteriak ketakutan. Hei hei hei, senior, menyingkir, jangan berkerumun seperti ini, mari kita lihat juga. Chao Yuseng berteriak. Saya akan mengundang semua orang untuk minum secangkir anggur surgawi, cairan kesengsaraan petir. Mari kita duduk dan perlahan-lahan meneliti. Si Hao menahan keterkejutannya, berbicara seperti ini. Bab 1426-3 Naga. Betulkah, Anda mengundang kami untuk minum secangkir cairan kesengsaraan petir? Anak-anak muda itu merasa tenggorokan mereka menjadi kering, bahkan suara mereka sedikit bergetar. Cairan kesengsaraan petir, apa ini? Terlalu langka di dunia ini, siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu seperti ini untuk dibagikan kepada semua orang? Benar, bagaimanapun, ada terlalu banyak orang di sini, kemungkinan besar tidak bisa memberikan secangkir untuk semua orang. Saya hanya bisa memasukkan beberapa ke dalam anggur yang baik, biarkan semua orang merasakannya. Kata Si Hao. Itu karena dia melihat bahwa meskipun yang diundang semuanya adalah ahli muda terbaik, jumlah orangnya tetap tidak sedikit. Hanya ada genangan kecil cairan kesengsaraan petir juga, jadi jika dia benar-benar memberi semua orang secangkir, maka tidak akan banyak yang tersisa. Meskipun dia bangkrut, mempertahankan seluruh kolam petir, kolam petir kali ini terlalu kecil, hanya berukuran satu kaki persegi. Ketika mereka mendengar jawaban yang tegas, tempat ini meledak dengan kebisingan, memicu keributan besar. Itu karena cairan kesengsaraan petir terlalu berharga, bahkan jika seseorang mencari di seluruh sembilan surga sepuluh bumi, tidak banyak orang yang meminumnya sebelumnya. Di era besar ini, kesengsaraan surgawi tidak lagi muncul. Jika seseorang memicunya dengan paksa, kesulitannya akan meningkat beberapa kali. Ini hanya akan menjadi jalan kematian. Di dunia saat ini, tidak banyak orang yang berani memicu kesengsaraan surgawi. Dengan demikian, cairan kesengsaraan petir ditakdirkan untuk menjadi salah satu hal paling langka di dunia ini, bahkan pewaris sekte paling kuat dan anak-anak surgawi yang tidak mencicipinya sebelumnya. Ini terutama terjadi ketika mereka berpikir tentang bagaimana kesengsaraan yang dialami Huang adalah kesengsaraan surgawi Void Daurealem yang paling kuat dalam semua sejarah, membuat mereka merasa lebih tersentuh. Kualitas cairan kesengsaraan petir yang sesuai pasti sangat bagus. Aku benar-benar tidak sabar. Benar-benar ingin mengalami rasa seperti apa yang dimiliki Lightning Tribulation Liquid. Undang saudara Huang ke kursi kehormatan, cepat, cepat. Beberapa anak muda yang menyukai anggur mendesak, masing-masing dari mereka berseri-seri dengan gembira. Sampai-sampai mereka bahkan lupa tentang hal-hal tentang makhluk di kolam petir, tidak segera mengelilingi dan memeriksanya. Ada pecinta anggur di antara para tetua juga, beberapa tidak menunjukkan apa-apa, benar-benar merasa terlalu memalukan untuk memperebutkan alkohol dengan anak muda. Namun, ada beberapa tetua yang berkulit tebal dan berhati hitam, sombong, meminta si Hao untuk minum anggur. Nak, aku juga cukup muda, hatiku selamanya tersisa pada usia 18 tahun, masih melonjak dengan vitalitas. Inilah yang dikatakan seorang tetua dengan kulit setebal si Hao. Haha, semua orang tertawa. Si Hao tidak menyentuh kolam petir yang disegel, malah menghasilkan kuali tulang. Sebelumnya, dia takut dia mungkin tidak bisa mendapatkan kolam petir, itulah sebabnya dia menggunakan kuali ini untuk mengumpulkan sebagian kecil cairan kesengsaraan petir. Dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dan kemudian meminumnya. Dia segera mengungkapkan ekspresi terkejut, merasakan gelombang kehangatan mengalir melalui dirinya. Seluruh tubuhnya melonjak karena panas, darahnya mendidih karena ini. Cairan kesengsaraan petir ini terlalu luar biasa. Si Hao sangat terkejut, ini melebihi semua cairan kesengsaraan petir yang dia dapatkan sebelumnya. Ini bukan hanya karena ranah kultivasinya meningkat sehingga kualitas cairan berharga, itu juga karena kesengsaraan kali ini luar biasa, dan itulah mengapa itu sangat berbeda. Segera setelah itu, semua orang melihat tubuh si Hao yang rusak bersinar, luka-lukanya yang memotong tulangnya, permukaan luar yang retak, bahkan lubang berdarah di dadanya mulai sembuh. Pada saat yang sama, mulut, hidung, mata, telinganya, ketujuh lubangnya mengeluarkan cahaya warna-warni, mustahil untuk ditekan. Cahaya esensi terlalu cemerlang, mengalir keluar. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka menjadi bahagia. Terlalu kuat, cairan kesengsaraan petir ini bahkan lebih berharga dari yang kubayangkan, bahkan luka huang yang begitu parah dapat langsung sembuh, bagaimanapun juga ini adalah obat hebat yang langka. Hal-hal yang bisa disebut obat-obatan hebat terlalu langka di dunia ini. Ini adalah jenis pujian yang sangat tinggi. Setelah si Hao memahami berapa banyak esensi yang dibawa oleh cairan kesengsaraan petir, dia berjalan ke tempat berkumpul, memasuki istana kuno, secara pribadi menuangkan sedikit ke dalam setiap cangkir, dan kemudian mengisinya dengan anggur berkualitas. Tempat ini segera mengalir dengan warna-warna cerah, seluruh istana besar menjadi surgawi, dikelilingi oleh energi esensi yang samar, serta cairan obat dan wawangian anggur. Dao bersaudara, saya tidak ingin banyak bicara. Di masa depan, kita akan bertarung bahu-membahu di luar imperial pas, saya mengundang semua orang untuk minum, kata si Hao. Banyak orang mengangkat cangkir mereka, pertama-tama menghirupnya. Mereka merasa sangat enggan, ini adalah barang bagus yang bisa menyelamatkan hidup mereka, meminumnya seperti ini agak terlalu boros, kan? Minum saja, rasakan, ini hanyalah kekuatan hidup vital yang paling mendasar, itu akan baik bahkan jika kamu meminumnya terlebih dahulu. Itu akan disimpan dalam daging, dan kemudian ketika kekuatan hidup Anda menjadi lebih kuat, ketika Anda menghadapi beberapa bahaya yang mengancam jiwa, itu dapat membantu Anda mengatasi beberapa kesulitan pada sumbernya. Seorang penatua berkata, kesengsaraan surgawi mewakili kehancuran, sementara jenis cairan ini lahir dalam kehancuran, jenis hal yang paling langka, mewakili kehidupan baru. Anggur yang luar biasa, rasanya luar biasa. Cao Yuseng adalah orang pertama yang meminumnya, rasa yang tertinggal. Dia secara alami tidak khawatir apakah dia akan bisa meminumnya nanti, malah masih menunggu untuk minum lebih banyak secara pribadi dengan si Hao nanti. Ketika orang banyak melihat ini, mereka semua mengangkat cangkir mereka, tetapi setelah hanya minum seteguk, hanya mencicipi, mereka semua terkejut. Itu karena semua pori-pori mereka bersinar, seolah-olah mereka memakan sebatang obat surgawi, gelombang cahaya warna-warni. Haha, ini anggur yang luar biasa. Dengan anggur, tentu saja harus ada hidangan. Saya memiliki beberapa lusin setengah buah surgawi di sini, semua orang dapat mencicipinya. Tuo Gu Yulong berkata, Yang tua ini tidak akan mengambil keuntungan dari kalian semua, aku akan membiarkan kalian semua mencoba daging kering beberapa makhluk asing, rasanya sangat enak. Seorang penatua angkat bicara. Si Hao tergerak, dia menghasilkan beberapa makhluk bersinar, semuanya sangat langka, bukan milik dunia ini. Kerumunan segera berteriak ketakutan, karena ini adalah ras raja asing, kekuatan garis keturunan mereka kuat. Mungkinkah ini sepuluh raja saudara Huang yang terbunuh di perbatasan langit merah besar? Benar, Si Hao mengangguk. Mata semua orang terbakar oleh keinginan, bahkan pemilik kereta perang lima Roh Ki Hong tertawa, berkata, Meskipun saya pernah makan ras raja asing sebelumnya, itu pasti tidak sebanyak ini. Hari ini, saya bisa makan sampai kenyang. Dia adalah murid dari keluarga Dao Abadi di Imperial Pass. Keluarga itu sebelumnya memburu ras raja tingkat tinggi dari sisi lain, pada saat itu menimbulkan keributan besar. Dia juga beruntung memiliki rasa sebelumnya. Suasana langsung menjadi semarak, semua orang senang dan gembira, karena mereka akan memakan raja ras dari seberang. Itu membuat darah mereka mendidih, sulit bagi mereka untuk tenang. Makan daging sebanyak yang kamu mau, minum semangkuk besar anggur, di masa depan, kita akan membunuh musuh di medan perang. Aku juga akan mempersembahkan hartaku. Aku mencuri dua dari tiga ayam harta karun oktadik yang diam-diam dibesarkan oleh kakekku. Seorang anak muda berkata sambil tertawa. Dia berasal dari keluarga kuno di Imperial Pass. Bocah bau, kamu berani. Siapa yang tahu bahwa tetua dari klannya justru berada di kerumunan, mempelajari kolam petir dengan sekelompok tetua, sifat aslinya terungkap. Kalau begitu aku akan mencuri satu, kata anak muda itu pelan, kurang percaya diri. Haha! Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tempat ini segera menjadi santai dan hidup. Segera setelah itu, seseorang menghasilkan api dao, mulai memanggang daging bersinar ras raja. Ada beberapa yang berwarna kemasan dengan minyak, beberapa seputih salju seperti batu giyok, semuanya mengeluarkan wawangian khusus. Suasana berat dari pertempuran sebelumnya hilang tanpa jejak. Semua orang berbicara dengan riang, bercanda bersama. Mereka duduk di istana, mendorong cangkir dan bertukar cangkir, menikmati makanan enak. Si Hao melepaskan desahan ringan. Tidak diketahui berapa lama lagi saat-saat gembira yang menyenangkan di Imperial Pass ini dapat berlanjut. Apakah itu beberapa bulan, beberapa tahun, atau mungkin seratus tahun. Di luar Imperial Pass, darah pasti akan mengalir seperti sungai, mayat menumpuk seperti gunung. Dia tidak tahu apakah akan ada orang yang sudah lama terbunuh dalam pertempuran ketika mereka berkumpul lagi. Jelas bahwa ketika mereka berkumpul lagi dalam satu dekade, sebagian besar dari mereka sudah mati. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Teman Dao kecil, benda ini benar-benar tangguh, menentang surga. Ini kemungkinan akan menggulingkan semua pengetahuan. Menurut pendapat saya, kita mungkin harus mempersembahkannya ke altar leluhur untuk dilihat oleh orang-orang hebat itu. Ini adalah sekelompok tetua, beberapa dari mereka bahkan tidak repot-repot meminum cairan kesengsaraan petir, selalu meneliti kolam petir. Saat ini, beberapa dari mereka akhirnya mencapai kesimpulan, ekspresi mereka serius ketika mereka mengangkat kepala. Setelah mereka meneliti ini, mereka merasakan keterkejutan yang dalam. Sepertinya ada tiga naga di dalam. Seseorang berkata dengan suara bergetar. Apa? Sekelompok anak muda minum sampai mereka sedikit mabuk, tetapi mereka masih dibangunkan. Mereka semua gemetar, tiga naga. Kolam petir yang terbuat dari batu kuno sejati sudah merupakan sesuatu yang menggulingkan pengetahuan umum, tetapi tampaknya ada tiga naga sejati muda di dalamnya juga, berenang di dalam cairan, kami. Benar-benar terpana, seorang penatua mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Mereka benar-benar agak kaget, benar-benar terpana. Setelah mengamati dengan cermat dan menganalisisnya dengan serius, mereka yakin bahwa gumpalan kekuatan draconik mengalir keluar. Ada tiga makhluk berenang di dalam cairan kolam petir, muncul dan menghilang, membuat semua orang terkejut. Mereka persis sama dengan naga sejati, tidak ada perbedaan sama sekali. Apa yang kamu bicarakan? Naga sejati, serahkan, biarkan aku memukul mereka. Semut tanduk surgawi kecil yang kemasan berbicara sambil mabuk. Klannya selalu bersaing melawan naga sejati, menginginkan posisi klan nomor satu. Si Hao menonton untuk waktu yang sangat lama. Kolam petir ini benar-benar istimewa. Itu tidak terlalu besar, tetapi ketika seseorang melihat ke dalam, seolah-olah itu sangat dalam, seperti jurang. Bahkan jika seseorang membuka mata surgawi mereka, mereka masih tidak bisa sepenuhnya melihatnya. Dasar kolam tampak seperti jurang. Samar-samar orang bisa melihat tiga naga muda mengejar satu sama lain, berenang, disertai dengan cahaya petir dan angin kencang, benar-benar mengejutkan. Aku benar-benar mulai curiga seperti apa asal-usul yang dimiliki ras naga sejati. Seorang penatua berkata, apakah dirimu yang terhormat benar-benar yakin bahwa kamu tidak salah, bahwa itu adalah tiga naga sejati. Seorang anak muda bertanya dengan suara pelan. Jika ini benar-benar terbukti, maka itu pasti akan menghancurkan dunia. Tiga naga sejati muncul sekaligus, ini benar-benar menakutkan. Huang benar-benar akan menghancurkan surga. Sebenarnya ada hal yang menantang surga yang terjadi setelah dia merebut kolam petir ini. Bab 1427 Benda Aneh Bagaimana kalau kita memancing satu dan memasaknya? Semut tanduk surgawi bergumam, benar-benar mabuk. Namun, si Hao benar-benar tersentuh. Dia sudah makan hampir semuanya, hanya belum makan daging naga, dan tidak pernah ada kesempatan untuk melakukannya sebelumnya. Sekarang, dia memiliki kesempatan, apalagi kemungkinan mereka bertiga di Lightning Pool. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkan hal seperti itu, dia tahu itu tidak realistis. Jika dia benar-benar berani makan daging naga, mungkin kelompok tetua di Imperial pas akan memakannya terlebih dahulu. Naga sejati, ini adalah jenis kekuatan bertarung yang tak tertandingi, peringkat pertama di antara sepuluh setan. Jika memang ada ahli waris yang tertinggal, mereka pasti akan dilindungi dan diasuh dengan hati-hati dengan semua yang mereka miliki. Pada saat yang sama, ada segel di kolam petir yang diterapkan oleh Penatua Agung, mungkin dia sudah lama menemukan sesuatu, takut orang lain akan bertindak sembarangan. Sekarang, mustahil untuk memancing seekor naga bahkan jika mereka mau. Pada saat ini, semua orang merasakan perasaan absurditas. Ini hanyalah naga, yang dikenal tinggi di atas, naga sejati dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi, namun mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk dipancing. Mereka persis berada di dalam kolam batu. Semua orang memandang si Hao dengan aneh. Betapa anehnya orang ini, dia mencuri kolam petir dari kesusahan surgawi, dan pada akhirnya, dia menangkap tiga naga. Pada saat itu, semua orang terdiam, tetapi mereka hanya bisa berteriak di dalam. Huang benar-benar aneh. Kolam petir benar-benar terlalu langka dan istimewa, membuat semua orang bergegas dan memeriksanya. Mereka semua ingin melihat naga sejati juga, mereka semua sangat penasaran, bahkan lebih kaget lagi. Akhirnya, semua orang bergegas, semuanya menatap lightning pool. Tak satu pun dari mereka yang bisa memastikan apakah ini sarang naga sejati atau bukan. Sebuah dunia dalam biji sesawi, ini tidak banyak, naga sejati secara alami bisa melakukannya. Meskipun kolam petir kecil, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu tidak bisa menyimpan dunia di dalamnya. Segera setelah itu, kolam petir menjadi titik fokus pembicaraan. Hanya saja, tidak peduli bagaimana mereka mendiskusikan berbagai hal, mereka tidak dapat mencapai hasil. Semua orang merasa bahwa itu harus diberikan kepada makhluk tertinggi seperti Meng Tianzeng untuk diperiksa. Seseorang dengan levelnya harus bisa memahami kebenaran. Wu, berkas cahaya itu bertindak cukup patuh. Titik fokus si Hao berbeda dari yang lain, dia masih melihat seberkas cahaya di dalam lightning pool. Setelah tenang, itu menjadi warna merah tua, tidak bergerak sama sekali. Itu beristirahat di sana begitu saja, warna yang sama dengan Guilotin pembunuh abadi. Itu sangat menyeramkan dan menakutkan, membuatnya menggigil dalam hati. Si Hao berpikir untuk dirinya sendiri, bagaimana dia akan memanfaatkan cahaya surgawi yang misterius ini. Haruskah dia memperbaikinya menjadi senjata, atau haruskah dia menggabungkannya ke dalam dagingnya, meleburnya bersama? Dia masih merasa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar menjadi miliknya, senjata tidak membuatnya merasa senyaman dirinya sendiri. Dia mulai berpikir pada dirinya sendiri bagaimana dia akan memperbaiki garis cahaya surgawi ini ke dalam tubuhnya. Jika sebagian tubuhnya memiliki garis merah gelap dari kekuatan cahaya, maka itu tidak terbayangkan. Setelah setengah hari berdiskusi, tempat ini akhirnya tidak lagi berisik. Mulut semua orang akhirnya terasa agak kering, tenang, hal-hal mengenai kolam petir hanya bisa diserahkan kepada makhluk tertinggi. Pada akhirnya, perkumpulan ini menjadi milik generasi muda. Si Hao telah mendengar desas-desus bahkan sebelum dia datang, menyatakan bahwa ada undangan yang dikirim bahkan ke daerah terlarang di sembilan surga. Itu, terputus karena penyeberangan kesengsaraannya sendiri. Ketika kelompok tetua pergi, pertemuan itu secara bertahap kembali ke topik yang sebenarnya. Kami benar-benar memperoleh pengetahuan dan pengalaman hari ini, saudara Huang terlalu menantang surga, sebenarnya mampu merebut bahkan kolam petir. Hanya kekaguman yang bisa menggambarkan apa yang kita rasakan. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ngomong-ngomong soal barang yang tidak dikenal, kali ini aku juga membawa benda aneh yang datang dari seberang. Saya awalnya membawanya untuk menunjukkannya kepada semua orang di pertemuan ini, lihat apakah Anda semua dapat melihat apa sebenarnya itu. Hanya, sebelumnya, saudara Huang merebut semua sorotan, jadi sepertinya tidak tepat untuk membawanya keluar. Pemilik kereta perang lima roh berkata, acara ini awalnya milik generasi muda, bagi mereka untuk membahas dao. Bahkan ada orang yang membawa benda-benda suci yang aneh, berita tentang ini beredar bahkan sebelum pertemuan dimulai. Oh, hal aneh macam apa itu, bahkan saudara Ki begitu mementingkannya. Seseorang bertanya, bahkan sepuluh raja mahkota, abadi yang diasingkan, Si Yi, Su Tuo Agung, Raja Langit Kecil, Tuo Gu Yulong, dan keluarga berumur panjang lainnya merasa agak terkejut, melihat ke arahnya. Dengan demikian, gangguan lightning pool berakhir, pertemuan kembali normal. Ini adalah sesuatu yang diperoleh leluhur tua dari altar leluhur setelah mengambil tindakan di luar celah, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan musuh. Kata Ki Hong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Leluhur tua yang dia bicarakan saat ini berada di altar leluhur, tentu saja salah satu makhluk tertinggi. Ada beberapa makhluk tak tertandingi yang telah mengasingkan diri di sana sepanjang waktu. Semua orang akan selalu berpikir bahwa mereka tidak muncul di dunia, tetapi pada kenyataannya, mereka masih keluar dari celah secara rahasia untuk melindungi pasukan besar. Saat dibutuhkan, mereka akan menghadapi sosok tak tertandingi dari pihak lain. Kereta Perang 5 Roh Ki Hong milik makhluk yang tak tertandingi. Dia dapat dianggap sebagai pewaris makhluk tertinggi, meskipun tidak ada gelar master dan murid, ada ajaran yang diberikan kepadanya. Baginya untuk dapat memperoleh sesuatu dari makhluk yang tak tertandingi secara alami sama sekali tidak mengejutkan. Apa sebenarnya itu? Ketika semua orang melihatnya dengan serius membuka kotak batu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut, karena cahaya warna-warni surgawi yang gemerlap mekar. Itu terlalu mengejutkan, seperti matahari kecil. Benda ini sebenarnya bisa melayang di udara, tidak jatuh, ringan seolah-olah tidak memiliki berat. Apa ini? Semua orang terkejut, cahaya yang dilepaskannya terlalu cemerlang, sulit bagi seseorang untuk melihatnya secara langsung. Beberapa orang mengaktifkan mata surgawi mereka, menyipitkan mata mereka saat mereka menatapnya. Itu adalah warna emas, seolah-olah emas yang paling menyilaukan terbakar, bersinar, misterius dan langka. Selain itu, gelombang energi esensi yang kuat bocor darinya, penuh vitalitas, memberi banyak orang perasaan yang sangat nyaman. Jelas bahwa itu tidak bisa dibandingkan dengan cairan kesengsaraan petir, tapi itu pasti melebihi barang spiritual normal. Energi kehidupan terlalu murni, membuat seseorang merasakan gelombang alarm. Ada beberapa yang menyentuhnya dengan tangan mereka. Itu sangat lembut seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya. Inilah yang dibawa oleh penguasa kereta perang lima roh, Ki Hong. Itu ringan seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, mampu mengapung, energi esensi kehidupan tak berujung dilepaskan darinya. Ini adalah batu permata yang sangat langka. Ini tidak seperti batu kehidupan legendaris dari tambang kuno asal, jelas tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi benda ini juga sangat langka, sangat berharga. Seseorang berkomentar. Benda ini secara alami mencengangkan, jika sepotong kecil dikeluarkan, itu dapat langsung diserap ke dalam tubuh dan disempurnakan menjadi energi esensi paling murni, memungkinkan kultivasi seseorang untuk mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kata Ki Hong. Banyak orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Ini jelas tidak baik, karena dibawa kembali dari luar celah, milik pihak lain. Jika pihak lain mampu menggali ini dalam jumlah besar, bukankah kecepatan kultivasi mereka akan jauh melampaui kita. Seseorang secara langsung menyatakan masalah ini. Masih ada lebih banyak hal yang lebih menakutkan dari ini. Kata Ki Hong. Tuannya adalah makhluk tertinggi dunia saat ini, apa yang dia dapatkan bukan hanya beberapa potong batu aneh seperti ini, ada juga kuali giok, di dalamnya sedikit cairan. Cairan emas muda itu bahkan lebih menakutkan, di dalamnya kualitas umur panjang, harus dari sumber yang sama dengan jenis batu ini, hanya saja, itu cair, belum dipadatkan. Kata Ki Hong. Apa, kegunaannya, bisakah itu dicerna? Seseorang bertanya. Bisa, tapi yang mengejutkan adalah kegunaan terbesarnya adalah untuk menyegel. Kata Ki Hong. Makhluk yang tak tertandingi di dalam altar leluhur itu sebelumnya telah melemparkan seekor semut biasa ke dalam cairan emas ini, dan kemudian ketika cairan emas itu mengembun menjadi batu, semut itu secara alami tersegel selamanya di dalamnya. Namun, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa semut itu masih belum mati. Setelah 10 ribu generasi berlalu, masih seperti ini. Kemudian, ketika makhluk tertinggi itu membuka batu itu, semut itu masih hidup, tidak berbeda dengan ketika ia masih hidup sebelum disegel. Semua orang terkejut. Hal ini terjadi sejak lama, makhluk tertinggi itu pasti telah mengumpulkan batu ajaib dan cairan misterius bertahun-tahun yang lalu. Apakah senior lainnya tahu tentang ini? Seseorang bertanya. Tentu saja, figur tingkat tinggi sudah membahas banyak hal sejak lama, apalagi selalu meneliti. Mereka sebelumnya bahkan menangkap makhluk asing untuk diinterogasi. Kata Ki Hong. Itu bisa memastikan bahwa sesuatu tetap tidak terpadamkan, disegel untuk selamanya, jenis cairan ini terlalu tangguh, kegunaannya terlalu mencengangkan. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa ini dapat mengubah situasi dunia. Bagaimana hal semacam ini ditemukan di pihak asing? Atau untuk mengatakan bahwa mereka selalu memilikinya, bahwa itu adalah sumber kekuatan mereka? Seseorang bertanya. Dengan jenis materi ini, lupakan cairan, hanya batu ajaib yang kental sudah cukup untuk mempercepat kecepatan kultivasi seseorang. Energi yang tersimpan di dalamnya terlalu murni. Setelah menginterogasi makhluk asing, hanya klan raja yang kuat yang tahu sedikit. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang ditemukan dalam puluhan ribu tahun terakhir, digali dari tambang. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini adalah sumber langit dan bumi, selalu ada. Ada juga pepatah yang menakutkan. Ketika Ki Hong mencapai jenis ucapan menakutkan terakhir, ekspresinya menjadi agak jelek. Semua orang mendesaknya untuk berbicara. Anlan, Sutuo, dan yang lainnya sebelumnya telah menggali tanah pemakaman kuno, melihat apa yang diduga sebagai rekaman milik Kaisar Abadi, ranah kultivasi yang melebihi milik mereka. Inilah tepatnya alasan mengapa setelah waktu tanpa akhir, Anlan, Sutuo, dan yang lainnya selalu mencari, meneliti, ingin memahami apakah jenis makhluk tertinggi itu ada atau tidak. Menurut tawanan asing, justru karena Sutuo sedang meneliti rahasia individu tertinggi kuno bahwa jenis batu aneh ini ditemukan, situs pemakaman kuno yang menakutkan terus digali, secara tak terduga menemukan hal semacam ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi tercengang. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Jenis batu ajaib ini ditemukan setelah menggali daerah pemakaman kuno karena Sutuo dan Anlan, tingkat keberadaan itu, sedang mencari sesuatu. Ada terlalu banyak bahaya yang terkait dengan daerah pemakaman kuno, bahkan tidak ada makhluk abadi yang berani melangkah masuk, karena ada terlalu banyak bahaya dan rahasia yang terkubur di bawahnya. Dao bersaudara, di masa depan, di luar celah, di medan perang melawan sisi lain, ketika Anda melihat hal semacam ini, Anda pasti harus berhati-hati. Mereka mungkin memiliki kegunaan yang luar biasa, kata Ki Hong. Mereka semua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, semua orang tidak bisa tenang. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, sesuatu yang dibawa Tuo Gu Yulong mengalihkan perhatian semua orang. Itu adalah peta rusak yang terbuat dari beberapa jenis kulit binatang. Itu sudah usang dan terkorosi oleh waktu. Itu sudah ada terlalu lama, sekarang compang kemping, seolah-olah akan pecah bahkan jika ditiup angin. Tuo Gu Yulong sangat berhati-hati, meratakannya dan mengaturnya di atas meja. Semuanya, peta ini terkait dengan rahasia besar di luar celah, yang melibatkan keberuntungan alami yang besar. Semua orang tahu bahwa di luar perbatasan desolate, dunia tidak terbatas, bahwa ada hutan binatang surgawi, gunung pengobatan surgawi, lautan kerugian, tanah kuno abadi, sampai-sampai ada daerah pemakaman kuno. Ada keberuntungan alami yang besar di tempat-tempat ini, desas-desus ini selalu beredar di imperial pas. Sekarang, Tuo Gu Yulong menghasilkan peta, masih terkait dengan di luar celah. Menurut apa yang dia katakan, ini diperoleh dari medan perang. Orang-orang dari sisi lain sebelumnya memegang diagram ini, mencari sesuatu. Ini segera memicu teriakan alarm. Justru karena diagram inilah saya meminta orang mengirim undangan kepada mereka yang berasal dari daerah terlarang kuno di sembilan surga, sehingga mendapat tanggapan. Tuo Gu Yulong berkata, Kali ini, semua orang terkejut, dan kemudian meledak menjadi keributan. Bab 1428 Tamu Wilayah Terbatas. Seseorang harus ingat bahwa wilayah terlarang yang misterius dari sembilan surga di atas segalanya tetap mendiam. Setelah ratusan era berlalu, imortal kuno menghilang, mereka tidak lagi peduli dengan urusan fana, tidak bergaul dengan dunia luar sama sekali. Mereka terputus dari dunia luar, tidak pernah pergi, hanya membiarkan waktu berlalu begitu saja. Bahkan setelah generasi tanpa akhir berlalu, era terkubur satu demi satu, mereka masih tetap diam. Namun, semua orang tahu bahwa pasti ada makhluk di dalam area terlarang. Tempat-tempat itu adalah area terlarang yang tidak bisa diinjak, atau itu akan menandakan kematian yang tak terhindarkan. Setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun semua orang tahu bahwa ada makhluk menakutkan di dalam, tidak ada yang mengerti ras apa yang ada di dalamnya, atau seberapa kuat mereka. Bagi orang-orang di seluruh dunia, mereka terlalu misterius, tidak pernah bersentuhan, seolah-olah mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Hari ini, ketika mereka mendengar perkenalan Tuo Gu Yulong, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Benar-benar ada undangan yang dikirim ke wilayah terlarang sembilan surga, ini adalah peristiwa besar. Apakah makhluk akan datang dari tempat-tempat itu, tiba di Imperial Pass. Seorang kultifator muda bertanya, suaranya tidak terlalu keras, tetapi semua orang memperhatikan ini dengan amah, karena ini sangat penting. Ada peluang bagus, itu karena mereka cukup tertarik dengan diagram ini. Tuo Gu Yulong menjawab, apakah kamu bertemu mereka di wilayah terlarang? Ras macam apa itu? Bahkan sepuluh raja mahkota tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bertanya seperti ini, sangat mementingkan masalah ini. Orang-orang yang dikirim tidak melihat mereka, hanya mendapatkan tanggapan. Tuo Gu Yulong berkata, ini sudah cukup sesuatu. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana Anda mempersembahkan kurban, berdoa, atau beribadah di luar wilayah terlarang, tidak ada makhluk yang akan muncul, apalagi ada orang yang memperhatikan. Selain itu, begitu Anda memasuki area terlarang, menuju ke kedalamannya, mungkin ada bencana besar kapan saja, bahaya dibunuh dengan kejam. Kali ini, utusan itu tidak hanya masuk dengan selamat, dia bahkan mendapat tanggapan. Ini sudah sangat langka, mengungkapkan jenis sikap dari makhluk di wilayah terlarang. Kulit binatang itu terbuka, semua orang mengelilingi dan memeriksanya dengan cermat. Meskipun benda ini sangat compang kemping, gunung, sungai, dan jalan setapak masih bisa dibedakan. Begitu mereka melihatnya, pikiran semua orang tenggelam. Tempat ini pasti berbahaya, tidak mudah untuk didekati. Itu berada di antara hutan binatang surgawi, wilayah pemakaman kuno, dan pembuluh darah obat surgawi, bukankah itu dikelilingi? Bagaimana kita bisa masuk? Ini benar-benar kematian yang tak terhindarkan. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Apa perbedaan antara ini dan wilayah terbatas? Masuk dengan gegabu hanya akan mengakibatkan kematian tanpa situs pemakaman. Tidak, semuanya, lihat, itu bisa dimasuki melalui tempat-tempat ini, itu tidak sepenuhnya tertutup. Tuo Gu Yulong menunjukkan. Namun, ada bagian dari tujuan yang hilang. Saya merasa ada beberapa konten penting yang hilang, tidak ditandai. Seseorang berkata. Itu karena semua orang melihat bahwa kerusakannya berada pada titik yang sangat penting, kemungkinan tanda bahaya. Bahkan sekarang, mereka bisa melihat setengah tengkorak hitam tersisa. Ini berarti bahaya ekstrim. Tengkorak setengah hitam ini sangat menakutkan. Semua orang merasa seperti ada anotasi tambahan di sana, bahwa seharusnya ada semacam deskripsi, tapi sekarang sudah hilang. Terlebih lagi, area yang hilang tidak terlalu kecil, kemungkinan memiliki tanda bahaya lainnya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa di peta kulit binatang ini, ada banyak tanda panah, apalagi sangat terkonsentrasi di sekitar area kulit binatang yang rusak, hanya saja mereka tiba-tiba terputus. Apakah kamu bercanda? Ada begitu banyak tanda yang hilang, itu akan sangat berbahaya. Saya merasa seperti itu adalah diagram jalur aman. Petik 2. Ada yang tidak beres. Lihat? Mengapa ada beberapa panah tersebar yang menunjuk ke hutan binatang surgawi, wilayah pemakaman kuno, pegunungan obat surgawi, menghubungkan mereka bersama juga. Petik 2. Semua orang juga menatap ini, mempelajarinya dengan cermat, menghafal tanda-tanda pada kulit binatang purba. Orang-orang di atas telah menelitinya sejak lama, apalagi sebelumnya mengirim para ahli untuk mencari, tetapi mereka semua menghilang selamanya, tidak pernah kembali. Tuo Gu Yulong berkata, ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Setelah penelitian angka tingkat yang lebih tinggi, orang-orang yang mereka kirim pasti akan menjadi ahli, namun mereka semua hilang. Ini jelas tidak normal, membuat mereka merasa takut. Mereka masih muda, meskipun potensi mereka cukup besar, bukan berarti mereka cocok untuk keluar sekarang. Apakah kita benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tujuan itu? Seseorang bertanya. Kami tidak tahu, kerusakan diagram kulit binatang ini terlalu serius, tidak ada catatan atau deskripsi mengenai area penting pusat. Tuo Gu Yulong berkata, semua orang tahu tanpa berpikir terlalu dalam bahwa diagram ini sangat penting, atau mengapa pihak lain menganggap begitu penting, mengirim sekelompok orang misterius untuk mencarinya. Jika bukan karena sesuatu yang tidak terduga terjadi, secara tidak sengaja bertemu dengan ahli imperial pas, mereka benar-benar tidak akan tahu tentang masalah ini. N, apa yang terjadi? Tiba-tiba, semua orang merasakan gelombang kekacauan dari kejauhan. Ada orang yang mendekati tempat ini. Banyak orang sedang berdiskusi, meneriakkan sesuatu. Ini adalah sebuah pulau di Danau Jadeval, hanya mereka yang memiliki undangan yang bisa datang. Sementara itu, banyak anak muda di pantai yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke pulau itu, hanya bisa melihat dari kejauhan. Justru merekalah yang menimbulkan gangguan. Ini, seseorang datang dari daerah terlarang. Seseorang berteriak, memasuki istana dan menyampaikan pesan, meninggalkan semua pahlawan muda di sini terkejut, semuanya berdiri. Sebenarnya ada orang yang datang dari daerah terlarang. Ini terlalu mengejutkan. Mereka bahkan datang sambil memegang undangan khusus, dan itulah mengapa mereka bisa memasuki imperial pas, langsung menuju ke sini. Apakah hanya ada makhluk dari satu wilayah terlarang? Iya. Meskipun demikian, itu masih membuat semua orang terkejut, banyak orang berjalan keluar dari istana dan melihat kekejauhan, pertama sebagai jenis sambutan, tetapi juga karena mereka benar-benar ingin melihat seperti apa para tamu dari daerah terlarang itu. Setelah bertahun-tahun, semua orang ingin tahu ras macam apa yang bisa memisahkan wilayah mereka dari bagian dunia lainnya. Di Danau Jadeval, ada makhluk yang datang dari kejauhan, menginjak riak air, bergerak melalui kabut putih bersih, mendekati pulau itu. Mereka sangat tenang dan menyendiri, semua orang memperhatikan dengan gugup. Akhirnya, mereka melihat mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa membuka mulut mereka, hanya menatap ke arah itu. Mereka semua terdiam, sulit untuk mengekspresikan suasana hati mereka. Itu karena mereka benar-benar berbeda dari tamu daerah terlarang yang mereka bayangkan. Sepengetahuan semua orang, makhluk-makhluk di wilayah terlarang itu heroik dan luar biasa atau jahat dan menakutkan, sangat tidak biasa, namun ketika mereka melihat makhluk ini di depan mereka, mereka tidak tahu harus berkata apa. Itu bukan dewa heroik, juga bukan pericantik, itu ayam jago. Selain itu, itu adalah ayam jantan tua, yang sangat besar dan tinggi, tingginya beberapa sang. Hanya saja, bulu-bulu di tubuhnya sudah hampir rontok semua, banyak tempat yang hampir botak. Hanya lambang itu yang masih berwarna merah terang seperti nyala api. Sayapnya telanjang, dagingnya bahkan terlihat, tubuhnya juga berbintik-bintik, di beberapa tempat berbulu, di tempat lain tidak, memperlihatkan kulit ayam tua. Itu sebabnya semua orang terdiam. Ini benar-benar menggulingkan semua yang mereka ketahui. Apakah ini makhluk yang keluar dari area terlarang, milik orang-orang yang bisa mengintimidasi sembilan surga sepuluh bumi. Mata tua ayam jantan ini kacau, gerakannya lambat. Inilah alasan mengapa ia masih tidak naik ke pulau bahkan setelah gangguan berlanjut untuk waktu yang lama. Ayam yang sangat besar, hidup dari masa lalu hingga sekarang, pasti memiliki esensi surga dan bumi yang tak ada habisnya. Jika direbus dan dibuat menjadi kasar oleh ayam emas, rasanya pasti tidak akan buruk. Si Hao berkata kepada Cao Yuseng. Tentu saja, ini dilakukan dengan kehendak surgawi. Kalau tidak, semua orang di sekitarnya akan benar-benar ketakutan. Ini terlalu memalukan, siapa yang berani menyinggung makhluk dari wilayah terlarang. Senior harus memaafkan kami karena tidak keluar untuk menemuimu. Tuo Gu Yulong berkata, dia adalah orang yang mengirimkan undangan, itulah sebabnya dia sangat sopan. Namun, ayam tua itu tidak menunjukkan apa-apa, mengelak, masih selambat itu, mengudara dengan baik. Senior, Tuo Gu Yulong memanggil dengan keras. Pada saat yang sama, pemilik kereta perang lima Rohki Hong juga angkat bicara, membantu Tuo Gu Yulong menetralisir kecanggungan. Bahkan jika daerah terlarang itu luar biasa, tinggi di atas, mereka tetap tidak boleh bertindak arogan. Itu sudah memasuki imperial pas, datang untuk diagram binatang purba, membutuhkan sesuatu dari yang lain, jadi bertindak seperti ini benar-benar agak tidak bisa dimaafkan. Batuk. Tepat pada saat ini, batuk terdengar. Itu tidak datang dari ayam jantan, melainkan dari punggungnya. Dari sana, seorang penatua berjalan keluar dari rambut yang jarang, masih dengan mata mengantuk. Jadi kita sudah sampai. Dia menggunakan bahasa kuno abadi, kata-kata dari era besar terakhir, benar-benar berbeda dari era ini. Namun, segera setelah itu, dia mengubah kata-katanya, menggunakan bahasa dunia saat ini. Dia memandang semua anak muda, dan kemudian dengan senyum tipis, berkata, adik laki-laki, jangan merasa terasing. Gunung milikku ini terkena penyakit dari pertempuran di masa lalu, kelima indranya hampir menghilang, jadi alasan dia tidak mendengar kalian semua bukan karena sedang mengudara. Lebih lanjut dia menjelaskan. Pada saat yang sama, dia berdiri di atas tunggangan yang unik ini, memperlihatkan tubuh aslinya. Semua orang tercengang, mereka sebelumnya mengira tamu asing itu, memperlakukan tunggangannya sebagai orang utama. Namun, orang ini juga cukup aneh. Ini adalah seorang penatua yang tingginya kurang dari tiga kaki, sangat pendek, seperti anak kecil, sangat kurus, dan juga tua. Rambutnya berwarna kuning kering seperti rumput layu. Wajahnya dipenuhi kerutan, orang bisa tahu dari satu pandangan bahwa usianya sangat hebat. Hanya matanya yang masih luar biasa, warna emas, tidak ada putih atau pupil yang terlihat, seolah-olah itu adalah dua lampu emas. Tamu daerah terbatas yang begitu pendek, tingginya kurang dari tiga kaki, rambut kuning, mata kemasan, ras macam apa itu. Terlebih lagi, dia benar-benar mengendarai tunggangan yang aneh. Dengan suara sua, tamu itu melompat dari ayam tua, melayang ke tanah. Semua orang memperhatikan saat ini bahwa kaki celana kirinya kosong, hanya berkibar di sana, jelas kehilangan betis. Ini bahkan lebih mengejutkan. Pada level ini, generasi anggota tubuh yang patah hanyalah tugas yang sederhana, jadi mengapa dia kehilangan satu kaki. Seolah memahami apa yang dipikirkan semua orang, pertama-tama dia biasanya berbicara beberapa bahasa kuno abadi, dan kemudian berubah lagi, menggunakan bahasa dunia saat ini untuk mengatakan, ini terputus oleh musuh. Sambil berbicara, dia mengangkat kaki celananya, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Kaki kirinya terpotong di bagian lutut. Terlebih lagi, yang menakutkan adalah masih ada jejak darah berwarna biru, seolah-olah bisa jatuh kapan saja, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Darah biru itu jelas bukan milik manusia, paling tidak, dia bukan manusia murni, bahkan jika dia berbentuk manusia. Cedera itu sangat halus, seolah-olah dipotong oleh senjata tajam. Orang bisa melihat patah tulang, daging, pembulu darah, dan hal-hal lain, membentuk permukaan yang halus, darah mengalir tepat dari sana. Senior, apakah kamu menghadapi serangan musuh di sepanjang jalan? Tuo Gu Yulong bertanya. Cedera ini jelas baru, masih belum sembuh. Tidak, ini tertinggal dari pertempuran tahun itu, sudah lebih dari 1.500.000 tahun berlalu sejak itu. Penatua itu sedikit terganggu, agak menyesal, ekspresinya agak kosong. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Namun, di telinga semua orang, itu bukan ungkapan biasa, melainkan seperti suara guntur, membuat semua orang terguncang. Bab 1429 menantu wilayah terlarang. Itu karena sekarang, tidak banyak makhluk yang bisa hidup sampai 1 juta tahun, semua yang bisa menjadi ahli tingkat atas. Meskipun masih ada materi abadi di dunia saat ini, yang memungkinkan perpanjangan umur panjang, itu tetap bukan tanpa akhir. Semua makhluk mati suatu hari, mungkin lebih awal, mungkin nanti. Jika mereka tidak mencapai keabadian, hari akan selalu datang ketika mereka meninggal karena usia tua. Bahkan jika seseorang menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi, mencapai tingkat uang abadi, Meng Tianzeng, dan beberapa lainnya seperti ini, vitalitas mereka pada akhirnya akan tetap mengering, memasuki tahap akhir kehidupan mereka. Penatua ini tingginya kurang dari tiga kaki, tapi dia jelas seorang ahli yang sangat kuat, sebenarnya hidup lebih dari 1.500.000 tahun. Terlebih lagi, yang paling penting adalah lukanya sebenarnya tidak sembuh setelah bertahun-tahun, masih ada, mencegah anggota tubuhnya yang terputus dari penyembuhan, ini bahkan lebih menakutkan. Jelas bahwa orang yang melukainya memiliki kekuatan suci yang tiada taraf. Begitu musuh terluka, maka akan sedikit sulit untuk berjuang bebas dari mereka. Jelas bahwa kultivasi orang yang melukai tetua jauh lebih besar darinya, dan itulah sebabnya cederanya masih belum bisa pulih. Bahkan setelah 1.500.000 tahun berlalu, itu masih berdarah. Senior, apakah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka ini? Sutuo yang hebat bertanya. Pewaris Biksu Kuno, Penatua itu menatap Sutuo yang agung, menilai seperti ini, melihatnya dengan sekali pandang. Orang bisa melihat betapa tajam matanya. Ada beberapa yang terlalu kuat, selama dia masih hidup, pengaruhnya tidak akan terbatas. Terlalu sulit bagi saya untuk sembuh dari cedera ini sendiri. Penatua menjawab dengan tenang. Semua orang menghirup udara dingin. Orang yang melukainya masih ada di dunia ini, seberapa kuat dia sekarang. Tuhan saya memiliki cara untuk membantu saya mengendalikannya secara permanen, tetapi dia menyarankan bahwa yang terbaik adalah jika saya dapat menjalani kehidupan kedua sendiri, bahwa saya akan memperoleh manfaat terbesar dengan cara itu. Sayangnya, yang lama ini lambat, sudah di akhir tahun saya, tetapi masih tidak dapat mengalami nirwana dan kelahiran kembali, Higgs. Dia melepaskan desahan ringan, membawa melankolis dan kengganan. Karena bagaimanapun aku akan mati, tanpa banyak nyawa yang tersisa, luka ini akan tetap seperti ini, memperlakukannya sebagai semacam bekas luka yang indah. Itu akan menemaniku dalam kematian, bagaimanapun juga, itu ditinggalkan oleh keberadaan itu. Kata yang lebih tua. Semua orang menjadi sedikit terdiam, bahkan luka bisa dianggap sebagai bekas luka yang mulia, pamer. Jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, ini pasti sangat menakutkan. Orang bisa melihat betapa luar biasanya keberadaan itu, bahkan luka yang ditinggalkan musuh dapat diperlakukan sebagai kemuliaan, benar-benar sangat kuat. Haha, yang tua ini tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya, hanya saja setelah hanya bergerak santai di pasukan yang kacau, betisku menghilang, bahkan tuanku merasakan ketakutan yang menahan rasa takut yang tak ada habisnya terhadap keberadaan itu. Penatua menjelaskan lebih lanjut. Terhadap ini, apa yang bisa dikatakan semua orang? Jika bahkan seorang penguasa dari salah satu wilayah terlarang sembilan surga seperti ini, merasa was-was terhadap makhluk, seberapa kuat dia. Awalnya, seorang tuan kecil akan datang dari daerah terlarang, tetapi dia kebetulan harus menghadapi kesengsaraan. Kesengsaraan besar yang mengejutkan dunia akan segera turun, jadi tidak baik untuk bergerak. Karena itu, yang tua ini hanya bisa menggantikannya. Kata yang lebih tua. Ketika mereka mendengar ini, semua orang mengungkapkan ekspresi aneh, karena huang baru saja menyelesaikan kesengsaraan besar, yang benar-benar mengguncang dunia, mengejutkan dulu dan sekarang. Huh, setelah melihat kalian semua dipenuhi dengan kemudahan, dan kemudian memikirkan tuan mudaku, yang tua ini benar-benar iri. Jika saya bisa mengulang hidup saya, membalikkan waktu, betapa hebatnya itu. Kata tetua sambil menghela nafas. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Ini jelas seorang tamu dari daerah terlarang, namun dia tidak mengudara, mengobrol dengan santai dengan semua orang. Itu benar-benar agak tak terbayangkan. Itu karena dalam kesan semua orang, daerah terlarang semuanya adalah tempat menakutkan yang lebih menakutkan daripada di tempat lain. Begitu seseorang menerobos masuk, akan sulit bagi mereka untuk hidup, mereka akan dibunuh. Penatua di depan mereka terlalu ramah, tidak bertindak arogan sama sekali. Semua orang mengundang sesepuh ke pulau itu, berjalan menuju istana kuno. Sepanjang jalan, hidung sesepuh bergerak, menjadi sangat terkejut, berkata, saya bisa merasakan bau kesusahan surgawi, aura setelah bencana. Semua orang segera mengungkapkan ekspresi aneh, memberitahunya bahwa seseorang baru saja menyelesaikan kesengsaraan. Kesengsaraan petir ini tidak kecil, tampaknya sangat mengejutkan. Penatua itu menyipitkan matanya, mengamati kerumunan, ingin melihat siapa orang itu. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, mengikuti di belakang. Senior, pernahkah Anda mendengar tentang kesusahan petir yang menghasilkan benda-benda material sebelumnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Bagaimanapun, Penatua berasal dari daerah terlarang, jadi mereka ingin belajar lebih banyak darinya. Aku pernah mendengar hal-hal seperti itu sebelumnya. Kesengsaraan petir memiliki harta yang tak tertandingi. Itu semua akan tergantung pada apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak. Penatua itu semua tersenyum. Apa? Anak-anak muda segera berteriak ketakutan, mereka semua sangat terguncang. Makhluk-makhluk yang datang dari daerah terlarang bukanlah makhluk biasa, hanya pertanyaan acak yang menghasilkan jawaban seperti ini. Mereka tahu lebih banyak daripada dunia luar. Bisakah Anda memberitahu kami hal-hal seperti apa yang ada? Seseorang bertanya selangkah lebih maju. Dengan level yang lama ini, mustahil untuk menginjakan kaki ke dalam domain yang mengerikan itu. Sebenarnya, berapa banyak makhluk dari masa lalu sampai sekarang yang bisa menginjakan kaki ke level itu? Kata orang tua itu sambil tersenyum. Dia lebih lanjut menjelaskan, memberitahu mereka apa yang dia ketahui. Tuanku seharusnya tahu beberapa misteri, tapi aku tidak pernah bertanya sebelumnya, karena aku mengerti diriku sendiri. Hanya saja, saya kadang-kadang mendengar bahwa ketika seseorang melewati kesengsaraan, mereka telah dihantam oleh batu dewa yang segera berubah menjadi cair. Setelah hampir mati dalam prosesnya, orang itu hidup, dan batu surgawi itu sebenarnya adalah bahan yang sangat langka, yang kemudian disempurnakan olehnya menjadi harta tertinggi yang tak tertandingi. Ini membuat semua orang tercengang, mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Sebuah batu akan jatuh selama kesusahan kilat, bahkan lebih berbahaya daripada kilat, menabrak individu yang kuat, hampir membunuhnya. Itu terlalu aneh. Namun, ketika mereka memikirkan tentang pengalaman si Hao, mereka semua merasa bahwa si Hao bahkan lebih aneh, mampu dengan paksa merebut kolam petir dalam kesengsaraan besar. Tidak ada yang lebih absurd dari ini. Semua orang merasa seperti si Hao mungkin satu-satunya dari jenisnya dari masa lalu sampai sekarang. Mereka tidak melanjutkan topik ini, karena mereka melihat bahwa si Hao tetap diam, jadi mereka tidak ingin mengeksposnya. Mereka tidak tahu apa yang dia pikirkan. Senior, asal-usul seperti apa yang dimiliki wilayah terlarang, di era apa itu didirikan. Seorang wanita muda dari empat Phoenix keluarga Wei berbicara. Itu karena dia melihat bahwa sesepu ini semua tersenyum, ramah, tidak merasakan bahaya. Itulah sebabnya mereka mengambil kesempatan ini untuk berkonsultasi dengannya untuk bimbingan, berharap untuk memahami misteri besar ini. Yang tua ini juga tidak tahu, aku tidak bisa mengatakannya. Dia menggelengkan kepalanya, sangat tegas dan tegas. Jelas ada beberapa hal yang bisa dia bicarakan, tetapi beberapa hal yang dia tidak bisa, ini adalah tipe sikap. Senior, sejak zaman kuno, makhluk yang secara tidak sengaja memasuki wilayah terlarang semuanya menghilang, tidak kembali hidup-hidup, beberapa dari mereka termasuk individu yang luar biasa, mereka. Apakah mereka masih berada di wilayah terlarang? Tuan dari kereta perang lima roh bertanya. Mereka sudah mati, tubuh dan jiwa sudah lama padam. Penatua itu masih tersenyum. Pada saat ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang dingin. Sebelumnya, mereka pasti salah paham, mengira penatua ini ramah, ramah. Makhluk-makhluk dari wilayah terlarang itu pada akhirnya menakutkan. Sebelumnya, ketika mereka melihat betapa ramahnya dia, mereka bahkan berpikir bahwa orang-orang yang menghilang di wilayah terlarang di masa lalu mungkin masih hidup, tidak terbunuh. Sekarang, semua orang menyadari bahwa ini adalah angan-angan mereka sendiri. Dia tersenyum, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak kejam dan tanpa ampun, bahwa dia tidak akan mengambil tindakan. Uh, jadi ini diagramnya. Sungguh luar biasa, antara hutan binatang surgawi, wilayah pemakaman kuno dan vena obat surgawi, benar-benar luar biasa. Pasti ada keberuntungan besar yang tersembunyi di dalam. Penatua tiba di dekat meja, dan kemudian dengan hati-hati memeriksa kulit binatang purba, berbicara seperti ini, terus menganggup dan memuji. Ini membuat pikiran banyak orang bergetar, merasakan kejutan yang dalam. Sepertinya tetua ini cukup akrab dengan dunia di luar Imperial Pass, sama sekali tidak asing. Sayangnya, Imperial Pass mempertahankan posisi ini, bahkan Phoenix sejati tidak bisa menyeberang. Kedua dunia terputus, jadi bagaimana dia pergi? Apakah dia sebelumnya meninggalkan Desolate Border? Apakah senior pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya? Seseorang bertanya. Penatua tidak mengatakan apa-apa, senyum di wajahnya menjadi sedikit dingin, seolah-olah dia sedang berpikir keras, sedikit linglung. Hanya setelah waktu yang lama berlalu dia berkata, Wuhu, mungkinkah ini tempat yang dicari master tahun itu? Sayang sekali, saat itu, petunjuknya dipotong pendek, tidak dapat menemukannya. Petik dua. Kata-kata ini benar-benar agak menakutkan. Penguasa wilayah terlarang di atas sembilan surga sedang mencari tempat ini. Ini, sangat mengejutkan. Keberuntungan alami macam apa yang ada di sana, cukup berharga bahkan untuk tingkat keberadaan itu untuk pindah, mencarinya. Selain itu, pihak lain juga membuat keributan besar tentang ini, ingin mendekati tempat itu. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, sesepu memulihkan ketenangannya, tersenyum lagi, tidak lagi menunjukkan sikap dingin, menjadi ramah lagi. Dia melihat ke arah semua orang, berkata, aura yang ditinggalkan oleh kesusahan kilat terlalu kaya, itu benar-benar mencengangkan. Hanya teman daumana yang melewati kesengsaraan. Benar-benar tidak sederhana. Pada saat ini, si Hao tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ini bukan pertama kalinya si Penatua bertanya. Itu saya. Si Hao berjalan keluar, senyum tidak berbahaya di wajahnya. Pemuda heroik, memiliki bakat perang abadi. Penatua memuji terus-menerus. Dia segera memberikan evaluasi yang luar biasa terhadap si Hao, tidak diketahui apakah ini hanya pujian atau apakah itu tulus. Pada kenyataannya, si Hao masih tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang dari wilayah terlarang, karena dia takut akan ada beberapa perubahan, dan kemudian dia akan menjadi sasaran mereka. Namun, sekarang, dia tidak punya pilihan. Karena pihak lain datang, apalagi bertanya lebih dari sekali, jika dia tidak keluar sekarang, pihak lain akan mengetahuinya cepat atau lambat. Alih-alih ini, dia lebih suka keluar secara langsung. Selain itu, dia ingin bertanya tentang masalah Lightning Pool. Itu karena pihak lain ingin mengetahui tentang situasi kesusahan kilat, itu tidak dapat disembunyikan bahkan jika dia mau. Jika dia benar-benar berusaha menyembunyikannya, dia percaya bahwa orang lain kemungkinan besar akan memberi tahu dia, misalnya, keluar gawang. Kedua belah pihak sama-sama bertindak sopan. Penatua langsung bertanya tentang penyeberangan kesengsaraan. Dia tampak ramah, tetapi pada kenyataannya, dia terkejut. Era ini jauh lebih rendah dari sebelumnya, seharusnya tidak ada perlintasan kesengsaraan, namun seseorang berani menghadapi kesengsaraan di alam Void Dao, pasti menakjubkan. Si Hao berbicara apa adanya, menggambarkan kesengsaraan besar itu. Kamu, benar-benar bisa melewati kesengsaraan surgawi yang paling kuat seperti itu. Ekspresi sesepu berubah untuk pertama kalinya, tidak bisa tenang. Dia terus menatap Si Hao. Aku ingin tahu apakah senior dapat melihat beberapa hal dari item ini. Si Hao tidak menyembunyikan apapun, mengeluarkan kolam petir. Alih-alih akhirnya diekspos oleh keluarga Wang dan yang lainnya, berteman dengan wilayah terlarang, dia mungkin juga melangkah keluar sendiri, lebih langsung, dengan murah hati menunjukkannya, meminta bimbingan di sepanjang jalan. Apa ini? Dari mana Anda mendapatkannya? Ekspresi penatua itu serius. Kolam petir, sesuatu yang aku rebut dari kesengsaraan surgawi. Si Hao menjawab sambil tersenyum. Apa? Penatua kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya, agak tidak mampu merawat penampilannya. Kaki tunggalnya mendarat di tanah, tiba di depan Si Hao dengan suara soo, meraihnya dengan satu gerakan. Senior, ada apa? Si Hao bertanya. Kamu, apa yang kamu katakan itu nyata? Suaranya bergetar. Tentu saja, Si Hao mengangguk. Semua orang juga tersenyum. Kamu, benar-benar aneh. Apa yang membuat semua orang terdiam adalah bahwa tetua benar-benar memberi Si Hao jenis evaluasi ini, mengucapkan kata-kata ini. Namun, segera setelah itu, sesuatu yang membuat rahang semua orang jatuh ke tanah terjadi. Dia melihat ke kolam petir sambil dengan antusias menarik lengan Si Hao, berkata, adik laki-laki, dari kelihatannya, usiamu tidak terlalu besar, penuh kepahlawanan, dan juga pemuda yang baik dan jujur. Senior, jika ada sesuatu, tolong katakan. Si Hao merasakan gelombang merinding. Seperti ini, nona muda keluarga saya belum bertunangan. Dia memiliki wajah bunga, wajah seperti bulan, rahmat nasional, aroma surgawi. Kami baru saja akan memilih seorang suami, saya pikir Anda cukup baik, sempurna untuk datang dan tinggal bersama keluarga di daerah terlarang. Kata yang lebih tua. Semua orang menjadi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka salah dengar? Bahkan Si Hao tercengang, sesaat terdiam. Penatua itu memegang kolam petir, matanya menyala dengan penuh semangat, sangat terkejut hingga dia mulai gemetar lagi. Dia melihatnya lagi dan lagi, dan kemudian kembali ke Si Hao. Adik kecil, bagaimana menurutmu? Bab 1430 melonggarkan kendali untuk menggenggam lebih baik. Saya pikir, kulit di wajah Si Hao selalu seperti dinding tembaga, benteng besi. Ketika dia ditanya ini, dia tidak menunjukkan rasa malu, malah akan mengatakan kata-kata, bukan ide yang buruk. Namun, segera setelah itu, dia menghentikan dirinya sendiri, berkata, spesies semacam apa kalian semua? Jangan bilang kamu, dia melihat ke arah ayam jantan botak itu. Tentu saja, ini sepenuhnya dilakukan dengan sengaja. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul wilayah terlarang sembilan surga, untuk melihat ras seperti apa mereka sebenarnya. Haha, Penatua itu tersenyum, sangat baik, tingginya kurang dari tiga kaki, satu kaki di tanah. Dia tidak lagi berani dan kuat, seluruh tubuhnya tiba-tiba naik ke udara, menjadi setinggi Si Hao. Dia menepuk bahunya, dan kemudian berkata, anak muda, aku sangat memikirkanmu. Setelah Anda menjadi menantu klan saya, bahkan jika seluruh dunia ini hancur, Anda akan tetap aman dan sehat. Jelas terlihat bahwa Penatua yang keriput ini berpengalaman. Bahkan ketika pikirannya goyah, dia masih bisa mengendalikan situasi, tidak membiarkan apapun bocor, masih tidak memberikan rahasia wilayah terlarang apapun. Jangan khawatir, Ras Tuan adalah yang paling mulia di dunia ini. Jika Anda bisa menikah, bahkan jika bakat Anda melampaui 10 ribu generasi, Anda tetap tidak akan merasa dirugikan, malah merasa terhormat. Kata orang tua itu sambil tersenyum. Di dekatnya, semua orang sangat terkejut, sangat terguncang. Wilayah terbatas sedang memilih pasangan. Mereka akan memilih huang begitu saja. Ini terutama terjadi ketika mereka mendengarnya mengatakan bahwa bahkan jika 9 surga 10 bumi diratakan, wilayah terlarang akan tetap ada, tidak diganggu, jelas betapa luar biasanya mereka. Jika dia menikah dengan caranya sendiri, itu sama dengan menghilangkan kekhawatiran di masa depan. Setelah beberapa orang memikirkan hal ini, mereka benar-benar tersentuh. Namun, pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Yang dipilih tamu asing adalah huang, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memperebutkan ini. Daerah terlarang dari 9 surga di atas, tempat seperti apa itu? Itu adalah kolam naga sejati, sarang harimau, orang hanya bisa masuk, tidak bisa pergi. Siapa yang berani menghadapi mereka secara langsung? Mereka pasti tidak akan peduli dengan pembudidaya biasa. Di mata para ahli wilayah terbatas, makhluk dunia seperti semut, tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Ada banyak desas-desus bahwa mereka telah ada sejauh era agung kuno abadi. Tuhan di tengah-tengah ini pasti memiliki identitas yang luar biasa hebat. Ada beberapa yang curiga bahwa kekuatan makhluk di dalamnya mengejutkan dunia, menghadap ke dunia sekarang. Bahkan pihak asing merasa menahan rasa takut, dan itulah mengapa mereka bisa terus eksis. Saat itu, ketika dunia ini dihancurkan, orang-orang dalam kesusahan, hampir sepenuhnya musnah, hanya mereka yang jauh di atas, tidak terpengaruh. Sampai-sampai ada beberapa yang curiga bahwa alasan mengapa pasukan besar asing mundur tanpa daya mungkin karena mereka memprovokasi pembalasan daerah terlarang, dan itulah mengapa mereka harus segera meninggalkan dunia ini setelah kemenangan besar mereka. Penatua itu sangat jujur. Dia menggosok tangannya, lalu berkata, satu-satunya masalah adalah bahwa nona muda kita benar-benar terlalu luar biasa, dan sebagai hasilnya, dia sedikit arogan, biasanya tidak akan mendengarkan pengaturan klan, bahkan master tidak dapat melakukan apapun. Sebagai pelayan tua, saya hanya bisa melaporkan situasi Anda kepada tuannya, sisanya tergantung pada bagaimana keadaannya. Pada akhirnya, nona muda harus membuat pilihan sendiri. Petik 2. Hal ini, senior, pertama-tama saya harus mengakui bahwa di masa lalu, saya membawa kembali ke desa 1, 2, 3, si Hao menghitung dengan jarinya. Mereka yang menonton menjadi sedikit pusing. Apa yang kamu hitung? Penatua itu bingung. Istri, si Hao menjawab. Ekspresi tetua menjadi kaku untuk pertama kalinya. Dia memaksakan senyum, berkata, apa yang ingin kamu katakan? Niat saya adalah saya sudah punya banyak istri, apakah wanita muda daerah terlarang Anda mau menikah dengan saya? Si Hao berkata, seolah-olah dia cukup bermasalah. Ketika mereka melihat penampilannya yang sederhana dan jujur, semua orang menjadi terdiam. Apakah dia benar-benar tidak bijaksana di hadapan tamu wilayah terlarang, benar-benar memperlakukan wanita surgawi dari wilayah terlarang seperti selir? Tentu saja, mereka yang mengerti Huang meringkuk bibir mereka. Huang pasti berbicara omong kosong. Dia masih belum menikah, bagaimana dia bisa memiliki beberapa istri. Namun, mereka yang memahami detail batin juga mengungkapkan sesuatu, karena menikah dengan wilayah terlarang kemungkinan besar berarti menyerah pada hal lainnya. Selain itu, dia harus tinggal di wilayah terlarang, ada terlalu banyak masalah dengan ini. Di wilayah terlarang, kebebasan seperti apa yang bisa dibicarakan? Bagaimana seseorang bisa mengauh melalui gunung dan sungai, melakukan sesuka hatinya? Jika dia harus menghadapi penguasa tempat itu, dia mungkin akan gemetar ketakutan. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang menghela nafas. Huang benar-benar tidak menghargai kesempatan ini, peluang besar ada di depan matanya. Batuk, pena tua terbatuk, mengungkapkan ekspresi serius. Adik laki-laki, tolong pertimbangkan kembali lamaranku, jangan terburu-buru menghindari ini. Dia sudah hidup begitu lama, bulu mata dan alisnya kosong, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui sikap si Hao? Karena itu, dia tidak percaya bahwa dia sudah menikah. Kemudian, alisnya melonjak, berkata, namun, ini juga baik-baik saja. Nona muda keluarga saya bangga dan sombong, jika saya langsung melaporkan kepada Tuhan bahwa Anda luar biasa, memilih Anda sebagai menantu, Nona muda mungkin menunjukkan reaksi buruk. Bagaimana kalau saya hanya melaporkan bahwa Anda memiliki visi yang bagus, penglihatan yang ditujukan untuk jangka panjang, tidak mau menikah dengan daerah terlarang. Siapa tahu, Nona muda keluarga saya mungkin malah memperhatikan Anda, keluar dari kemarahan. Pada saat itu, mungkin ada semua jenis peluang. Ketika sekelompok tetua mendengar ini, mereka semua terdiam. Bukankah tetua ini terlalu banyak mempertimbangkan? Senior, bagaimana cara kerjanya? Membantu orang luar membodohi Nona muda keluargamu, jika dia tahu, bukankah dia akan mengulitimu hidup-hidup? Kata Si Hao. Tiba-tiba, sesepu menjadi waspada, berkata, Hem, anak muda, apakah Anda sengaja bertele-tele, tidak setuju secara langsung karena Anda memiliki pemikiran seperti ini? Apa yang dikatakan? Menggenggam lebih baik. Melonggarkan kendali untuk menggenggam lebih baik lagi. Cao Yuseng membantu menjelaskan dari samping. Benar, tepatnya ini. Penatua itu menatap Si Hao, menatapnya dari atas ke bawah terus-menerus, dan kemudian berkata, Anak muda, kamu benar-benar tangguh, sebenarnya ahli dalam hal-hal seperti ini. Saya hampir tertipu, bertemu dengan anak muda yang cakep. Si Hao terdiam, apakah tetua ini sengaja mengejeknya, atau apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia melonggarkan kendali untuk memahami situasi dengan lebih baik. Namun, sobat kecil, seperti ini, kamu benar-benar tidak tulus. Tuan keluarga saya menginginkan menantu yang patuh dan jujur, meskipun ini mungkin menarik perhatian Nona muda, Tuan saya memiliki mata yang tajam, mungkin akan menamparkan Anda sampai mati dengan satu telapak tangan. Kata yang lebih tua, Senior, kamu terlalu memikirkan hal-hal, asosiasi macam apa yang kamu buat. Si Hao memutar matanya, Senior, Anda dapat meminta Nona muda Anda mempertimbangkan saya. Lihat, Cubines mewakili keterusterangan, yang paling jujur dan tulus. Aku dipanggil Cao Yuseng. Wajah Cao Yuseng sangat besar, tertawa terbahak-bahak, langsung berjalan mendekat. Cao gemuk, kamu terlalu tak tahu malu. Semut tanduk surgawi berteriak. Lunar jade rabit juga setuju, menganggup dengan semua yang dia miliki. Aku tidak ingin mati, saya tidak ingin dikubur untuk waktu yang tak ada habisnya oleh seseorang. Ketika saya muncul kembali, di mana Anda semua, dengan tidak ada yang tersisa, hanya memikirkannya saja membuatku ingin menangis, kata Fatih Cao dengan mata merah. Meski berakting, bermain-main dengan tamu asing, ia juga mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia benar-benar tidak ingin bangun suatu hari untuk menemukan bahwa setelah waktu yang tak berujung berlalu, semua orang sudah mati, tidak lagi di dunia ini, bahwa dia benar-benar sendirian. Dia sangat menghormati tuannya, semua yang dia ramalkan terlalu akurat, mampu mengintip ke masa depan. Ini selalu membebani pikirannya seperti gunung yang besar. Setelah beberapa orang menyela, membuat keributan, yang lebih tua akhirnya menghentikan sementara topik pernikahan. Dia memegang kolam petir, menatapnya dengan hati-hati, matanya bersinar seperti matahari kemasan, yang hampir melompat lurus ke dalam. Anak muda, jika kamu bisa memberikan lightning pool ini kepada tuan keluargaku, aku berjanji bahwa dia akan sangat bahagia. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada manfaat luar biasa bagi Anda. Kata yang lebih tua. Tentu, tidak masalah, biarkan aku menelitinya sedikit, dan kemudian setelah aku memanggang dan memakan tiga makhluk di dalam kolam, aku bisa mempertimbangkannya. Si Hao mengangguk. Apa yang kamu katakan? Pembakaran, aku akan menghajarmu habis-habisan. Penatua melotot untuk pertama kalinya, sangat kesal, apalagi benar-benar meledak dengan niat membunuh. Ini adalah milikku. Si Hao secara alami mengambil lightning pool kembali darinya. Anak muda, aku benar-benar harus menasihatimu untuk tidak bertindak sembarangan. Nilai penelitian kolam ini tidak ada habisnya. Jika Anda benar-benar memasaknya, saya khawatir Anda akan segera menderita murka surga. Kata tetua dengan suara tertekan. Apa hubungannya dengan itu? Ceritakan sedikit, dan kemudian saya akan mempertimbangkan kembali. Kata Si Hao. Pada level saya, saya tidak mengerti misteri besar ini, tetapi tuan saya pasti akan tahu. Itulah mengapa saya menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan melalui wilayah terlarang dengannya. Kata yang lebih tua. Apa? Bukankah itu sama dengan memukuli anjing dengan roti daging? Aku tidak akan bisa kembali setelah aku pergi. Si Hao melengkungkan bibirnya. Berat, apa yang kamu katakan? Penatua memelototinya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa ini? Si Hao tidak benar-benar percaya padanya. Setelah tetua ini melihat kolam petir, matanya terus-menerus melepaskan cahaya, tidak ingin melepaskannya. Hal ini, aku hanya mendengar beberapa rumor. Namun, ini datang dari tempat yang tak terbayangkan, bahkan mungkin mereka yang berasal dari daerah terlarang akan kehabisan tenaga untuk memperebutkannya. Terlebih lagi, jika itu benar-benar sarang naga sejati, dibuang ke dalam kehampaan, itu akan memicu gelombang besar. Singkatnya, nilai benda ini tidak terbayangkan, memiliki karma yang luar biasa. Penatua langsung mengungkapkan sedikit kepadanya. Baiklah, aku tidak akan memasaknya untuk saat ini. Kata Si Hao. Ketika tetua mendengar ini, wajahnya berkedut. En, hal ini, tiba-tiba, tetua memperhatikan batu yang dibawa oleh pemilik kereta perang lima Rohki Hong di atas meja. Matanya memancarkan cahaya kemasan, berkata, istana ini memiliki aura umur panjang, ternyata benda ini mengandung zat umur panjang yang begitu kaya. Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.